Ada tiga ramuan dan dua ramuan berharga. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang membuatnya senang adalah ada juga peta yang tidak lengkap selain benda-benda tersebut. Agar tidak menimbulkan kecurigaan wanita muda itu, Lin Long juga mengeluarkan ramuan ketika dia mengambil peta yang tidak lengkap. Saya akan mengambil dua hal ini, kata Lin Long. Melihat Lin Long seperti ini, wanita muda itu menghela nafas lega. Dia mengira Lin Long akan mengambil semuanya. Saat ini, mata Lin Long berbinar. Dia menunjuk kalung di leher wanita muda itu dan berkata, Coba saya lihat kalung itu. Ini milikku, wanita muda itu terkejut. Namun, dia tetap melepas kalung itu pada akhirnya. Setelah mengambil kalung itu dan melihatnya, ekspresi terkejut yang tidak dapat dideteksi oleh wanita muda itu muncul di mata Lin Long. Lalu, dia mengembalikan kalung itu. Wanita muda itu menghela nafas lega dan segera menyimpan kalung itu. Jelas sekali dia tidak berani memakainya lagi. Aku sudah mengambil barang-barangmu. Sebagai imbalannya, aku akan melindungimu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan berpisah. Hanya 10 menit. Wanita muda itu terkejut. 10 menit sudah lebih dari cukup, kata Lin Long dengan tenang. Dia tidak mungkin membiarkan wanita muda itu mengikutinya sampai akhir alam mistik. Itu akan membuang-buang waktunya. Selain itu, dia tidak dapat memberitahu wanita muda itu bahwa dia sedang mencari api rohani. Baiklah kalau begitu, wanita muda itu mau tidak mau berkata tanpa daya ketika dia melihat Lin Long tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Selanjutnya, Lin Long membawa wanita muda itu keluar dari ruang rahasia di bawah makam kuno. Orang-orang di luar tidak memperhatikan wanita muda tadi. Mereka juga tidak menyadari bahwa makam kuno itu berbeda. Oleh karena itu, pada saat Lin Long dan wanita muda itu keluar, orang-orang itu sudah menghilang. Setelah berjalan keluar selama 10 menit bersama wanita muda itu, Lin Long dengan sopan menyarankan agar mereka berpisah. Wanita muda itu hanya bisa menerima hasil ini tanpa daya. Setelah interaksi singkat, Lin Long mengetahui bahwa namanya adalah Yao Feng. Dia mengaku sebagai murid dari Sekte Bintang Merah di wilayah tengah. Setelah melihat kalung pihak lain, Lin Long tahu bahwa identitasnya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak membeberkan identitasnya. Di sisa waktu, Lin Long terus mencari koordinat, berharap menemukan semua peta. Di hutan yang jelas lebih gelap dan lembab, Lin Xi'in, yang mengenakan pakaian biru muda, berjalan ke depan dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, dia sampai di daerah dataran rendah. Bahkan ada genangan air dan lumpur di sini, tapi wajah Lin Xi'in menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini seharusnya tempatnya. Setelah mengeluarkan kompas untuk memastikannya lagi, Lin Xi'in menemukan sepotong kayu dan mulai menggali lumpur. Segera, dia menggali sebuah kotak kecil dari lumpur. Setelah membuka kotak itu, ekspresi gembira langsung muncul di wajah Lin Xi'in karena sebenarnya ada Lin Xi'in berusia seribu tahun di depannya. Ini adalah ramuan obat yang sangat berharga. Lin Xi'in yang berusia seribu tahun ini bisa dikatakan sebagai kota paling berkembang di seluruh wilayah tengah, kota Stelarski. Itu adalah barang yang tak ternilai harganya, jadi bagaimana mungkin Lin Xi'in tidak bahagia. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan jamur Lin Xi'in berusia seribu tahun, Lin Xi'in tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia duduk di atas batu besar dan beristirahat. Empat jam telah berlalu, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan suamiku. Namun, dengan kemampuan suamiku, dia seharusnya baik-baik saja. Lin Xi'in berpikir. Setelah menunggu setengah cangkir teh, dia berdiri dan berjalan menuju target berikutnya. Setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara berisik di depannya, lalu seorang pemuda muncul di hadapannya. Pria muda itu melambaikan kipas lipat di tangannya dan tampak seperti pria yang beradab. Lin Xi'in benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadanya sambil melambaikan kipas lipat di tempat seperti itu. Nona Lin, setelah kita berpisah beberapa bulan yang lalu, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi di hutan ini. Terlebih lagi, hutan ini sangat luas, namun kami bisa bertemu lagi. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah semacam takdir. Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, aku tidak mengenalmu. Lin Xi'in menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa, Anda tidak mengenal saya? Pemuda itu sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Dia berkata dengan enggan, Tidakkah kamu ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, pada hari ini, aku bertemu denganmu di Stellarsky Taferen? Begitukah, aku benar-benar tidak ingat. Lin Xi'in menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang yang mencoba memulai percakapan dengannya di Stellarsky Taferen, tapi dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa mereka. Aku, akulah si Kong Yu itu. Saat itu, kamu mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Pemuda itu berkata dengan canggung. Dia awalnya mengira pihak lain mengenalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah awan sekilas di mata pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Oh, si Kong Yu, sepertinya aku tidak ingat. Ada apa? Lin Xi'in sedikit mengernyit. Dia masih memiliki banyak koordinat yang belum dia temukan, dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan orang-orang yang tidak relevan. Bukankah sudah takdir kita bertemu di tempat sebesar ini, kata si Kong Yu sambil melambaikan kipas lipatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah diganggu oleh Lin Xi'in. Maaf, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil langkah ke depan, ingin mengelilingi si Kong Yu. Wajah si Kong Yu yang mengaku sebagai pria tampan langsung berubah semerah hati babi. Berpikir bahwa kata-kata baiknya diabaikan seperti ini, nada suaranya segera berubah. Nona Lin, apakah sulit bagiku, si Kong Yu, untuk tinggal bersamamu sebentar dan berbicara denganmu sebentar? Kita harus tahu bahwa dia adalah Tuan Muda Sekte Suan Wu yang bermartabat. Entah berapa banyak gadis muda yang ingin mengenalnya, tapi mereka tidak bisa. Kini, dia langsung diperlakukan sebagai pejalan kaki oleh pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kerutan didahilin Xi'in semakin dalam. Dia tidak berbicara sama sekali, dan malah mempercepat langkahnya, ingin meninggalkan pihak lain. Siapa sangka si Kong Yu langsung maju dua langkah dan menghadang di depannya? Nona Lin, apapun yang terjadi, kamu harus menemaniku sebentar hari ini. Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan apapun padamu. Si Kong Yu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Si Kong Yu, tahukah kamu kalau aku sudah punya suami? Suamiku adalah Lin Long, Lin Long yang baru saja menjadi juara pertama kompetisi alkimia. Jejak rasa jijik melintas di wajah Lin Xi'in. Jadi bagaimana kalau dia Lin Long? Dia tidak bisa mengendalikanku di sini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ekspresi Lin Xi'in benar-benar membuat si Kong Yu marah karena terhina. Hari ini, aku menginginkanmu. Dia terus berkata. Sejujurnya, dia awalnya tidak ingin melakukan apapun pada Lin Xi'in, tapi pengabayan Lin Xi'in benar-benar tidak bisa ditoleransi. Sampah, Lin Xi'in mau tidak mau memarahinya. Apakah tamu? Si Kong Yu menjadi semakin marah saat mendengarnya. Dia segera menyingsingkan lengan bajunya, tampak seolah-olah dia akan segera memberi pelajaran pada Lin Xi'in. Perawakannya jauh lebih tinggi dari Lin Xi'in, jadi di tempat di mana Suan Ki tidak dapat digunakan, dia tidak takut dia tidak bisa menghadapi Lin Xi'in. Menurutnya, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Lin Xi'in, tidak ada bedanya dengan seekor elang yang mencoba menangkap seekor anak ayam. Ekspresi Lin Xi'in berubah, dan dia tanpa sadar mundur. Dalam perjalanannya, meski dia sudah tahu bahwa orang bisa saling menyakiti, orang yang ditemuinya bukanlah orang yang haus darah, jadi dia tidak menemui masalah apapun. Karena itu, dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan menemui masalah apapun di hutan ini, dan dia hanya perlu mencari koordinatnya. Siapa sangka dia sekarang akan bertemu dengan si Kong Yu yang jelas-jelas sedang marah. Si Kong Yu mendekati Lin Xi'in dan berkata dengan sengit, hari ini, aku ingin bermain dengan istri Lin Long. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Pada saat ini, dia juga ingat hari ketika dia dipermalukan oleh Lin Long, jadi wajar saja, dia ingin menghancurkan Lin Xi'in di depannya. Selain pepohonan, tidak ada satu orang pun di sekitarnya, yang membuatnya semakin berani. Ini karena dia tahu bahwa meskipun Lin Xi'in berteriak sampai tenggorokannya patah, tidak ada yang akan mendengarnya. Lin Xi'in, yang sudah tenang, berkata, Si Kong Yu, kamu harus tahu bahwa aku adalah nona muda tertua dari keluarga Lin, dan keluarga Lin bukanlah kesemak lembut yang bisa dicubit oleh sekte Suan Wu sesuka hati. Terlebih lagi, milikku suami Lin Long dan saya juga bangga menjadi murid aliansi alkemis. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu terhadap saya, Anda tidak akan bisa menjelaskan kepada sekte Suan Wu Anda ketika kami meninggalkan alam rahasia. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan harapan Si Kong Yu mengetahui kesulitannya dan mundur. Si Kong Yu jelas sedikit ragu, tapi wajahnya dengan cepat berubah muram lagi. Tidak ada yang melihatnya di sini. Sekalipun aku tidur denganmu, tidak ada yang bisa membuktikannya. Saat kita pergi, aku bisa bilang kamu rela tidur denganku. Siapa yang bisa membantahnya? Terlebih lagi, jika dia tahu kamu melakukan hal seperti itu padaku, Lin Long mungkin akan tega membunuhmu. Bagaimana dia punya waktu untuk berurusan denganku? Kamu? Kamu benar-benar kejam, mendengar perkataan Si Kong Yu, wajah Lin Xi'in langsung berubah jelek. Dia tidak menyangka Si Kong Yu begitu tidak tahu malu. Ini karena jika Si Kong Yu benar-benar mengganggunya tanpa henti, itu akan merepotkan. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Si Kong Yu, jika ini benar-benar terjadi, bahkan jika Lin Long memaafkannya di masa depan, dia tidak akan bisa menghadapinya lagi. Jika memang begitu, dia tidak punya pilihan selain mati. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Pada saat itulah Si Kong Yu sekali lagi mengambil langkah maju dan mendekatinya. Xi'in, menyerah saja padaku. Aku akan menganggap ini sebagai mimpi. Setelah kita meninggalkan alam mistik, aku jamin aku tidak akan menyebutkan apapun. Saat itu, kamu masih bisa jatuh cinta dengan Lin Long. Tidak orang akan tahu kalau kamu pernah melakukan hal semacam itu di masa lalu, oke, kata Si Kong Yu. Ketika dia memikirkan bagaimana penampilan Lin Xi'in ketika dia melepas pakaiannya dan ditembaki olehnya, dia tidak bisa menahan senyum cabul. Jangan pernah memikirkannya. Lin Xi'in berteriak. Huff, jika waktunya tiba, itu bukan terserah padamu. Setelah mengatakan itu, Si Kong Yu segera maju ke depan dan mengulurkan tangannya yang kuat untuk meraih Lin Xi'in. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Dia tidak ingin penundaan tersebut berujung pada kejadian tak terduga. 312 Si Kong Yu mengira dia bisa dengan mudah menangkapnya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Lin Xi'in yang tampak lembut dan lemah tiba-tiba menendang dagunya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Rahang bawahnya ditendang oleh pihak lain. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan merasa sedikit lebih baik. Namun saat menyentuh dagunya, ia langsung terlonjak karena tangannya berlumuran darah. Jelas sekali bahwa dagunya telah langsung ditendang olehnya. Lin Xi'in, aku pasti akan membuatmu berharap kau mati, kata si Kong Yu dengan marah. Dia merasa bahwa dia hanya ceroboh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditendang dengan mudah? Dia segera berjalan menuju Lin Xi'in lagi. Namun, kali ini, dia jelas lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Ia tak ingin gagal total lagi. Dia semakin dekat dan dekat. Saat ini, si Kong Yu melihat peluang yang tepat dan segera melayangkan tinjunya ke arah kepalanya. Bahkan jika pukulan ini merusak wajah cantik pihak lain, dia tidak akan ragu. Tentu saja, tidak ada ki dalam pukulan ini. Cara dia menghancurkannya tidak berbeda dengan saat dia bertarung dengan orang lain ketika dia masih muda. Pukulan ini pasti akan menghajar wanita jalan kecil ini hingga jatuh. Si Kong Yu berpikir dengan bangga setelah mengepalkan tinjunya. Namun, dia salah lagi karena langkah kaki Lin Xi'in membuat kesalahan dan dengan mudah menghindari pukulannya. Saat dia menghindar, kakinya yang lain ditendang keluar lagi. Karena jaraknya yang dekat, si Kong Yu tidak dapat menghindarinya meskipun dia waspada. Dengan demikian, rahang bawahnya kembali mendapat tendangan keras dari lawannya. Kali ini, kepalanya berdengung karena tendangan tersebut. Dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari dagunya. Saat dia menyentuhnya lagi, darah di tangannya jelas lebih kental. Sialan, dia sangat marah dan langsung menerkamnya, ingin menggunakan tubuhnya untuk mengendalikannya secara langsung. Siapa sangka begitu dia bergerak, kaki panjang indah pihak lain membentuk lengkungan indah di udara, lalu menendang wajahnya lagi. Tendangannya langsung membuat kepalanya pusing, bahkan ia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia segera mundur dan berseru, kamu. Gerak kaki macam apa itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Pihak lain jelas tidak memiliki energi yang dalam, jadi mengapa dia bisa menendangnya sampai dia tidak dapat menemukan arahnya? Itu adalah teknik tendangan yang khusus memukul orang jahat. Kata Lin Xi'in. Saat ini, dia benar-benar santai. Sebelumnya, dia takut hal-hal yang diajarkan Lin Long padanya tidak akan berguna. Bagaimana dia bisa tahu kalau si Kong Yu bahkan tidak akan mampu melawan? Aku tidak percaya, kata si Kong Yu. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, dia akan sangat marah. Kamu tidak percaya padaku. Coba lagi. Begitu suara Lin Xi'in memudar, si Kong Yu merasakan hembusan angin di depannya. Kemudian, bayangan hitam dengan cepat meluas di depannya, diikuti dengan tendangan ke pangkal hidungnya. Setelah tendangan ini, dia tidak bisa lagi berdiri kokoh dan langsung terjatuh ke belakang ke tanah. Rasa sakit terbakar yang keluar dari hidungnya membuatnya segera mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Begitu disentuhnya, ia langsung ingin menangis karena tangannya berlumuran darah. Lin Xi'in, kamu, kamu sangat kejam, teriaknya. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam lain akan terbang dan langsung menendangnya ke tanah. Kali ini dia benar-benar menangis. Sial, kapan dia pernah dipukuli seperti ini sejak dia masih muda? Apalagi yang memukulnya sekarang adalah seorang wanita. Lin Xi'in, setelah kita keluar, aku pasti, tidak akan, teriak si Kong Yu dengan getir. Tidak akan apa, Lin Xi'in bertanya. Ah, tidak ada, takut jika dia mengatakan sesuatu yang keji, pihak lain akan menendangnya lagi, si Kong Yu dengan cepat menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Aku akan melepaskanmu kali ini. Kuharap kamu tidak melakukan hal seperti ini lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah mengatakan itu dengan suara dingin, Lin Xi'in pergi. Sebelum pergi, dia dengan mudahnya mengambil barang-barang yang jatuh dari tubuh si Kong Yu. Saat dia membukanya, sebenarnya ada dua ramuan kelas empat. Tentu saja, Lin Xi'in tersenyum dan menerimanya. Di sebuah gua yang gelap, Su Yuande menemukan sebuah kotak brokat. Setelah membuka kotak brokat, dia menemukan ada ramuan di dalamnya. Dia segera menggelengkan kepalanya karena kecewa. Mengapa hanya ada hal-hal ini? Dia bergumam, mungkinkah harta yang dibutuhkan sekte tersebut tidak termasuk dalam koordinat ini? Ia memiliki keraguan yang begitu besar di dalam hatinya, namun ia tidak berani memastikannya karena masih banyak koordinat yang menunggunya untuk dicari. Meski dia menggumamkan itu, dia tetap mengambil ramuan di dalam kotak. Setelah mengambilnya, dia menemukan bahwa selembar kertas yang agak tidak lengkap dikeluarkan bersama dengan obat mujarab. Dia telah melihat selembar kertas seperti itu beberapa kali berturut-turut. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Dengan pemikiran ini, Su Yuande segera memeriksa kertas itu dengan cermat. Mungkinkah ini peta yang tidak lengkap? Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, ekspresinya segera berubah. Meskipun dia pernah menemukan selembar kertas seperti itu di beberapa tempat sebelumnya, dia tidak memperhatikannya saat itu dan menganggap itu bukan sesuatu yang penting, jadi dia membuangnya. Sekarang dia memikirkannya, dia pasti melewatkan sesuatu yang penting. Dipenuhi penyesalan, dia buru-buru keluar gua dan berlari menuju tempat sebelumnya. Di bawah makam kuno, dia memperoleh peta tidak lengkap yang belum pernah dia peroleh sebelumnya. Kemudian, dia terus berlari menuju tempat sebelumnya. Namun, ketika dia sampai di tempat itu, di mana terdapat pavilion bobrok, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Ini karena kotak brokat yang awalnya dia tutupi di tanah telah dibuka oleh seseorang, dan peta yang tidak lengkap juga telah hilang tanpa jejak. Siapa itu? Siapa yang mengambil peta saya yang tidak lengkap? Su Yuande berpikir keras dalam hatinya. Pada saat itulah sebuah suara datang dari jauh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat sebenarnya ada empat orang berjalan ke arahnya. Eh, bukankah itu de? Setelah salah satu dari mereka mengucapkan kata-kata seperti itu, mata tiga lainnya langsung berbinar. De ini adalah sepotong daging gemuk, daging gemuk yang bisa menyelesaikan seratus pertanyaan. Pergilah, semuanya cepat pergi dan kelilingi dia. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tidak memiliki harta karun di masa depan. Kemudian, orang-orang ini segera bergegas mendekat dan mengepung Su Yuande di tengah. Beberapa potong sampah. Jika kamu tidak ingin mati, belum terlambat untuk pergi sekarang. Kalau tidak, Su Yuande mendengus. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah alkemis kelas 2 yang biasanya tidak dia pedulikan. Haha, apa maksudmu tidak mau mati? Saudaraku, kamu sangat pandai bercanda. Kami berempat, dan kamu sendirian. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Benar, kamu tidak bisa menggunakan energi mistis di sini. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kamu bukanlah tandingan kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua yang kamu punya. Dengan begitu, kami akan membiarkanmu mati utuh. Selain itu, mungkin kami akan lebih lembut kepada kekasihmu saat kami bertemu dengannya karena kamu tahu apa yang baik untukmu. Hahaha. Orang-orang ini adalah Ye Ming dan yang lainnya dari sebelumnya. Meskipun mereka telah merampok banyak barang selama perjalanan, itu terlalu sedikit bagi mereka. Sekarang setelah mereka melihat domba gemuk seperti Su Yuande, mereka tentu saja gembira. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Su Yuande berubah menjadi lebih buruk ketika dia mendengar orang-orang ini berbicara tentang Qin Xiaoyu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan sinar dingin langsung menembus orang di depan. Itu belati. Hati-hati. Ye Ming dan yang lainnya segera menghindar ke belakang. Tidak hanya energi mistis yang dilarang di peta ini, tetapi bahkan benda spasial seperti cincin spasial pun dilarang. Sedangkan senjata biasanya disimpan di barang tata ruang. Oleh karena itu, Ye Ming dan yang lainnya tidak menyangka Su Yuande memiliki senjata. Orang di depan sedikit lebih lambat, jadi Su Yuande langsung menusuk tangannya dengan belati. Darah langsung muncrat, dan dia menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, Ye Ming dan tiga lainnya mengepung Su Yuande lagi. Mereka melambaikan tongkat kayu di tangan mereka dan memukul Su Yuande. Bunuh dia. Mereka berteriak sambil menghancurkan tongkat kayu itu. Meskipun Su Yuande memiliki belati, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka salah, karena meskipun dia tidak memiliki energi yang dalam, teknik gerakan Su Yuande masih sangat lincah. Dia dengan mudah menghindari serangan mereka berdua, dan dengan tebasan belati lainnya, dia langsung menusuk salah satu dari mereka di perut. Orang itu langsung jatuh ke tanah. Tanpa perlindungan energi mistik, mereka terlalu lemah. Orang lain, yaitu Ye Ming, memukul keras tubuh Su Yuande dengan tongkat kayunya. Dia berpikir bahwa meskipun tongkat itu tidak dapat mengalahkannya, tongkat itu dapat melukainya dengan parah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Ming tidak akan bereaksi sama sekali setelah tongkat itu mengenainya. Sebaliknya, saat dia dalam keadaan linglung, pihak lain langsung berbalik dan menusukkan belati ke pergelangan tangannya. Dalam sekejap mata, tiga orang di sisinya terluka. Ye Ming dan yang lainnya tidak berpikir untuk membunuh Su Yuande, yang merupakan sepotong daging gemuk. Mereka berbalik dan langsung lari. Masih mencoba lari, ejekan Su Yuande datang dari belakang ketika mereka berbalik untuk berlari. Mengapa kami tidak bisa lari jika kamu tidak mengejar kami? Saat mereka merasa aneh, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres karena tiba-tiba mereka merasa badannya lemas. Selanjutnya, kaki mereka lemas, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Di antara mereka berempat, hanya satu yang tidak tertusuk belati yang bisa lari. Tiga lainnya jatuh ke tanah setelah berlari beberapa langkah. Terlebih lagi, wajah mereka sangat gelap hingga berwarna ungu. Jelas sekali mereka diracun. Melihat hal tersebut, satu-satunya yang tidak terluka tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia berlari sekuat tenaga. Su Yuande tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia mendatangi mereka bertiga dan mulai mencari setelah mengumpat lagi. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki pecahan peta seperti itu. Namun, dia segera kecewa karena orang-orang ini hanya memiliki sedikit hal yang tidak dia inginkan. Adapun bagian petanya, bahkan tidak ada bayangannya. Setelah itu, dia meletakkan belatinya dan berjalan ke tempat berikutnya. Sebelum datang ke kota Tianxing, mereka sudah melakukan persiapan yang cukup. Ia tidak menyangka belati itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Adapun teknik gerakan yang dia gunakan sebelumnya, itu adalah teknik gerakan biasa yang diketahui semua murid sekte pemilahyin. Awalnya semacam warisan adat di sekte tersebut, dia tidak menyangka akan dimanfaatkan. Dengan kemampuan seperti itu dan token seribu Cloud Rune, apakah dia tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan harta karun sekte tersebut? 313. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang dipetat tahu bahwa orang bisa saling menyakiti. Keadaan ini menyebabkan banyak orang yang semula bertindak sendiri membentuk tim kecil. Tentu saja, mereka yang sendirian pasti menanggung akibatnya. Dengan cara ini, situasi di seluruh peta menjadi lebih seimbang. Tentu saja, yang diuntungkan adalah alkemis kelas 2 karena mereka memiliki orang paling banyak. Tidak diketahui berapa kali lebih banyak orang di sana dibandingkan alkemis kelas 2 ke atas. Di antara alkemis kelas 2 ini, mereka yang kuat dan memiliki kemampuan bertarung, atau mereka yang memiliki kemampuan untuk berorganisasi, semuanya memperoleh harta yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Saat ini, di dalam hutan, si Kong Yu yang wajahnya bengkak seperti kepala babi, sedang berjalan perlahan. Untungnya, matanya tidak terluka, jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa berjalan. Meskipun dia telah meminum pil penyembuh, mustahil lukanya bisa sembuh secepat itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di depannya. Segera setelah itu, enam atau tujuh orang mengelilinginya dari segala arah. Si Kong Yu baru saja dipukuli oleh pil penyembuh. Ketika dia melihat begitu banyak orang, tubuhnya secara naluriah menyusut. Eh, siapa orang ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kepala si Kong Yu bengkak seperti kepala babi, orang-orang ini tidak dapat mengetahui bahwa dia adalah Tuan Muda Sekte Suan Wu, si Kong Yu. Siapa yang peduli siapa dia, hanya ingin dia menyerahkan semuanya. Tidak hanya sekedar menyerahkan barang, kami ingin mencabutnya dalam keadaan telanjang dan membuatnya lari telanjang di hutan. Dia sudah sengsara. Dia dipukuli sampai ke kepala babi, dan kalian sebenarnya ingin dia telanjang. Jadi bagaimana kalau dia lari telanjang? Lihat cara dia berpakaian. Dia jelas seorang Tuan Muda Kaya yang terbiasa menindas kita. Aku paling suka menindas orang seperti dia. Sekelompok orang mengepung si Kong Yu dan mengejeknya. Mereka hanya memperlakukan si Kong Yu sebagai mangsa di dalam sangkar. Pada saat ini, seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya, yang terlihat cukup bermartabat, menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar mereka diam. Yang lainnya segera terdiam. Saudaraku, kami tidak ingin mempersulitmu. Selama kamu menyerahkan barang-barang itu padamu dan membawa kami untuk menemukan koordinat yang tersisa, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, pada titik ini, pisau wajah pemuda yang terluka segera menjadi gelap. Sekarang, lebih sulit menemukan orang yang sendirian. Barang-barang di tubuh mereka saja tidak lagi cukup untuk memuaskan mereka. Saat semua orang mengira si Kong Yu setidaknya akan melawan, si Kong Yu tiba-tiba berkata, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan akan memberimu kemuliaan dan kekayaan saat kamu pergi di masa depan. Orang seperti apa kamu? Kamu ingin memberi kami kemuliaan dan kekayaan saat kami keluar. Saya khawatir Anda akan meminta seseorang untuk membunuh kami setelah kami pergi, bukan? Benar, jangan berpikir kita mudah dibodohi. Dengarkan kami dengan patuh. Jangan mainkan trik ini. Mereka bukan anak berusia tiga tahun, jadi bagaimana mereka bisa mempercayai perkataan si Kong Yu? Siapa saya? Saya adalah ketua sekte muda dari sekte Suan Wu, si Kong Yu. Si Kong Yu berkata dengan dingin. Kamu adalah si Kong Yu. Ya, benar. Si Kong Yu mengangguk. Benar, bos Flowery Blade, dia adalah si Kong Yu. Seseorang dengan hati-hati melihat ke arah si Kong Yu. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar si Kong Yu, dia langsung berkata kepada pemuda yang terluka itu. Setelah dikonfirmasi, senyuman muncul di wajah orang-orang ini saat mereka terkejut. Itu karena si Kong Yu adalah seekor domba yang gemuk. Mereka ingat dengan jelas bahwa si Kong Yu telah menyelesaikan total 45 soal di luar. Tak satupun dari orang-orang yang mereka bantai sebelumnya melakukan hal sebanyak si Kong Yu. Jadi itu adalah master sekte muda si Kong Yu. Pemuda yang terluka itu berkata dengan hormat. Namun, setelah dia selesai berbicara, ekspresinya langsung berubah. Aku sangat menghormatimu di luar, tapi sekarang, kamu harus mendengarkanku. Selama kamu mengeluarkan barang-barang itu dan membawa kami untuk mencari sisanya, kami tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, Huff. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak hanya dapat mengambil semuanya, tetapi kamu juga akan dijamin kemuliaan dan kekayaan ketika kamu pergi. Saat dia berbicara, si Kong Yu mengeluarkan sebuah kartu emas dan berkata, ini adalah kartu emas anonim dari ngarai punggung hitam. Jumlah uang di dalamnya sebanding dengan jumlah uang sebuah negara. Melihat kartu emas itu, mata orang-orang di sekitarnya langsung berbinar. Pemuda yang terluka itu bahkan maju selangkah dan ingin mengambil kartu itu dari tangan si Kong Yu. Namun, si Kong Yu menarik tangannya dan berkata, jika kamu menginginkan hal-hal ini, kamu harus menyetujui syaratku. Kondisi apa? Beberapa orang bertanya. Biarkan aku menjadi bosmu. Di dalam, bunuh siapapun yang aku suruh. Si Kong Yu berkata dengan dingin. Ini. Beberapa orang saling memandang. Pemuda yang terluka itu segera berkata, tidak masalah. Aku tahu kamu ingin mengambil kartu ini dan mendapatkan harta karun itu sebelum membunuhku. Namun, kamu tidak menyangka bahwa aku mempunyai tanda penelusuran rune yang kuat di tubuhku. Begitu kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu oleh Suan Wu. Sekte setelah meninggalkan dunia rahasia. Oleh karena itu, lebih baik kita bekerja sama. Si Kong Yu terkekeh. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi pemuda yang terluka itu berubah. Memang benar, dia baru saja mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah terdiam lama, dia berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan bekerja sama denganmu. Namun, aku tidak setuju membiarkanmu menjadi bos. Aku harus menjadi bos tim ini. Namun, kami akan membantumu mengalahkan terserah siapapun yang ingin kamu pukul. Kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Bagaimana? Baiklah, tidak masalah. Si Kong Yu mengangguk. Setelah memastikan kerjasamanya, Si Kong Yu langsung menyerahkan semua harta karunnya dan kartu emasnya untuk menunjukkan ketulusannya. Masyarakat secara alami senang menerima hal-hal ini. Pemuda yang terluka, Hua Dao, menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Si Kong, saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini semua karena keadaan. Tidak apa-apa. Semua orang sama, kata Si Kong Yu. Meski wajahnya terlihat normal, dia memandang rendah orang-orang ini. Jika bukan karena pembatasan di dunia rahasia, orang-orang ini bahkan tidak layak membawa sepatunya. Tuan Muda Si Kong, apa yang terjadi dengan wajahmu? Hua Dao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya dikepung dan dipukuli oleh beberapa orang. Kata Si Kong Yu. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia dipukuli oleh wanita seperti Lin Si Hin. Tuan Muda Si Kong, maksud Anda adalah jika kita bertemu orang-orang itu nanti, kita akan pergi dan menghajar mereka. Saya ingin tahu seberapa kuat mereka. Hua Dao bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Mereka sangat lemah. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, mereka tidak akan menjadi tandinganmu. Kata Si Kong Yu. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa Hua Dao memiliki beberapa keterampilan pelatihan ketahanan. Keterampilan seperti itu bahkan tidak layak disebutkan di depan keterampilan bela diri. Namun, di dunia rahasia ini, dia pada dasarnya adalah seorang ahli. Karena itulah dia rela menyerahkan begitu banyak hal untuk bekerja sama dengan Hua Dao. Alasan mengapa dia bekerja sama dengan Hua Dao adalah untuk memberi pelajaran pada Lin Si Hin dan Lin Long. Ketika dia mengingat adegan dirinya dipermalukan oleh Lin Si Hin, kemarahan di hatinya membara. Jika itu masalahnya, maka saya yakin. Bagaimanapun, Hua Dao adalah ahli pelatihan ketahanan. Dia sangat percaya diri. Baiklah, aku akan mengajak kalian mencari sesuatu. Saat dia berbicara, Si Kong Yu mengeluarkan kompas dan memimpin mereka menuju koordinat. Si Kong Yu memiliki mata yang bagus. Hua Dao ini memang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan dua kelompok orang berturut-turut, mereka berdua dikalahkan dan melarikan diri di bawah pimpinan Hua Dao. Lin Si Hin, Lin Long, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Melihat kekuatan Hua Dao, senyuman di wajah Si Kong Yu semakin lebar. Di ruang bawah tanah lain, Lin Long memperoleh pecahan peta lainnya. Namun, alisnya sedikit berkerut. Dia telah menemukan 70 koordinat, tetapi pecahan peta yang dia peroleh paling banyak hanya dapat membentuk sepertiga dari peta. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menyelesaikan petanya bahkan jika dia mencari melalui 100 koordinat. Mungkinkah pecahan peta lainnya berada pada koordinat orang lain? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benak Lin Long. Jika demikian, akan sangat sulit untuk menyelesaikan petanya. Lupakan saja, aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Jika saya benar-benar tidak bisa mengumpulkan semuanya, saya akan memikirkan cara lain. Dengan pemikiran itu, Lin Long berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Aku sudah lama tidak bertemu Siin. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Namun, dengan hal yang aku ajarkan padanya, dia akan baik-baik saja kecuali dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Lin Long berpikir sambil berjalan. Awalnya, dia mengajari Lin Siin teknik bertarung biasa untuk masa depan. Dia tidak berharap untuk menggunakannya segera setelah mereka memasuki dunia rahasia. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Lin Long belum berjalan jauh ketika dia mendengar suara memohon seorang wanita. Tolong lepaskan aku. Aku akan memberimu segalanya selama kamu melepaskanku. Saya katakan, Nona, Anda terlalu naif. Anda sangat cantik, bukankah sayang jika kami melepaskan Anda? Bagaimana kalau kamu memuaskan kami, kami tidak akan mengambil apapun darimu? Benar, kami bahkan bisa menghadiahimu sejumlah harta karun. Selain suara memohon dari sang wanita, ada juga suara-suara mesum dari para pria di sekitarnya. Selama periode waktu ini, Lin Long telah mengalami hal seperti itu lebih dari sekali. Namun, dia tidak mengambil tindakan karena dia tidak terlalu berbelas kasih. Terlebih lagi, dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan seluruh dunia rahasia. Daripada menghabiskan waktu untuk mengasihani orang, dia mungkin juga mencari lebih banyak fragmen peta. 3.14 Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat melalui celah di antara pepohonan dan melihat tujuh atau delapan orang mengelilingi seorang gadis muda. Gadis itu berlumuran lumpur. Dia pasti bertarung dengan orang-orang ini, tapi pada akhirnya dia bukan tandingan mereka. Untungnya, dia memegang tongkat kayu kokoh di tangannya, yang membuat orang-orang takut padanya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama dinajiskan oleh mereka. Selain orang-orang tersebut, ada orang lain yang duduk di atas batu besar. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Lin Long merasa orang ini sangat familiar. Setelah melihat lebih dekat, dia teringat bahwa orang tersebut adalah si Kong Yu, yang dia pukuli di depan umum di luar aliansi alkemis. Lin Long tidak tahu siapa yang memukuli si Kong Yu. Melihat penampilan si Kong Yu, dia sangat ingin tertawa. Jika dia tahu bahwa ini adalah mahakarya Lin Xi'in, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Selagi dia berpikir, orang-orang di sekitar gadis itu sepertinya tidak bisa menahan diri. Dua dari mereka sudah mengambil langkah maju. Mereka juga memegang tongkat kayu di tangan mereka. Lin Long menggelengkan kepalanya sedikit dan diam-diam berjalan menuju orang-orang ini. Jika itu orang lain, dia mungkin berpura-pura tidak melihatnya. Namun, dia harus menyelamatkan gadis ini karena dia adalah gadis yang dia temui sebelumnya, Yao Feng. Karena orang-orang ini menghina gadis itu, tidak peduli seberapa cepat Lin Long, bahkan jika Lin Long menginjak dedaunan di tanah dan mengeluarkan suara, orang-orang ini tidak mendengarnya. Tepat ketika salah satu dari mereka mengangkat tongkat kayu di tangannya dan hendak menghancurkan Yao Feng, Lin Long diam-diam telah tiba di belakang orang yang paling dekat dengannya. Dia mengangkat kakinya dan menendang punggung orang itu. Tubuhnya sekeras baja setelah mengembangkan teknik temper tubuh. Bagaimana orang itu bisa menahan tendangan seperti itu? Pinggangnya langsung patah oleh tendangan Lin Long, dan dia langsung terlempar ke arah orang di sampingnya, menjatuhkannya ke tanah. Lalu, dia langsung pingsan. Jika mereka tidak ingin berkelahi, maka jangan berkelahi. Jika mereka ingin bertarung, maka mereka harus kejam. Lin Long tidak ingin memberi orang-orang ini kesempatan untuk kembali. Terlebih lagi, orang-orang ini memang pantas mati. Setelah melukai satu orang sekaligus, yang lain segera berbalik. Adapun Yao Feng, dia buru-buru berlari ke belakang Lin Long dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia sudah putus asa. Siapa yang mengira Lin Long tiba-tiba bergegas keluar dan menghadapi begitu banyak orang sendirian? Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Lin Long. Begitu dia berbalik, orang-orang ini langsung berteriak kaget. Lin Long menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, jadi sulit bagi mereka untuk tidak mengenalinya. Setelah keterkejutan awal, wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira. Itu karena Lin Long adalah seekor domba gemuk yang telah menyelesaikan seratus pertanyaan. Jika mereka bisa mengalahkan Lin Long, siapa yang tahu berapa banyak harta yang bisa mereka peroleh? Mereka tidak perlu membuang waktu berkeliaran di sekitar hutan. Lin Long, aku tidak berpikir bahwa kamu akan menjadi orang yang suka menggoda. Namun, jika kamu menyerahkan harta karun itu padamu dan membawa kami untuk mencari harta karun yang tersisa, kami tidak akan mempersulitmu dan wanita ini. Jika tidak, Anda tidak akan ingin melihat konsekuensinya. Flowery Blade yang terluka berkata dengan sinis. Namun, pada saat ini, si Kong Yu berteriak dengan penuh semangat. Pedang bunga, kita tidak bisa melepaskan Lin Long begitu saja. Pukul dia, pukul dia sampai mati. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, sekte suanwu saya pasti akan melindungi Anda saat Anda keluar. Aku, si Kong Yu, tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Hem, pedang bunga tercengang. Dia tidak menyangka si Kong Yu akan sangat membenci Lin Long. Di luar, dia secara alami tidak bisa melakukan apapun pada Lin Long. Namun, di dalam hati, dia yakin jika dia mengatakan satu hal, Lin Long tidak akan berani mengatakan hal lain. Dia sangat percaya diri pada kung fu penggagalannya. Oleh karena itu, dia menganggup dan berkata kepada si Kong Yu, Tuan Muda Sikong, jangan khawatir. Kami akan membuat Lin Long patuh sebelum menyerahkannya kepadamu. Itu hebat, si Kong Yu langsung gembira. Kemudian, dia mengejek Lin Long, Lin Long, sekarang kamu menyesal telah menyinggungku, kan? Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kamu harus membayar harga atas perbuatanmu. Begitukah? Maka saya berharap Tuan Muda Sikong tidak mengulangi apa yang anda lakukan terakhir kali. Lin Long tersenyum. Kamu, Flower Blade, pergi. Hajar dia. Lin Long jelas-jelas menyodok bagian yang sakit. Sikong Yu tentu saja marah. Tidak masalah. Flower Blade tersenyum dan segera memberi isyarat agar yang lain mengepung Lin Long. Orang yang paling dekat dengan Lin Long langsung mengayunkan tongkatnya ke arah Lin Long. Lin Long bahkan tidak melihat dan langsung mengangkat tangannya untuk memblokir. Melihat Lin Long tidak mengelak dan malah mengayunkan tongkatnya, wajah orang itu langsung bersinar. Itu karena tongkat di tangannya terbuat dari bahan yang berbeda, tapi sangat keras. Bahkan Flower Blade tidak akan berani memblokirnya begitu saja. Siapa sangka saat yang lain mengira Lin Long pasti akan berteriak setelah dipukul oleh tongkat, mereka hanya mendengar suara, retak. Batang itu sebenarnya patah menjadi dua bagian. Ini. Orang-orang ini langsung tercengang. Mereka tidak menyangka lengan Lin Long akan sekeras ini bahkan tanpa energi yang besar. Bahkan Flower Blade, yang memiliki keterampilan melatih ketahanan tubuh, sedikit mengernyit. Mungkinkah Lin Long juga memiliki keterampilan melatih ketahanan tubuh? Pikiran seperti itu tanpa sadar terlintas di benaknya. Sebelum orang yang mengayunkan tongkatnya kembali sadar, Lin Long, yang sudah lama siap, sudah menyerang dengan tangan kirinya. Itu langsung menabrak wajah orang tersebut. Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam kepala orang tersebut, menyebabkan suara mendengung terdengar. Pada saat yang sama dia pingsan, seluruh tubuhnya juga terlempar. Sial, bukankah ini terlalu kuat? Melihat pemandangan ini, yang lain langsung ketakutan hingga tidak berani melangkah maju dan berhenti satu per satu. Flower Blade dengan dingin berkata, Apa yang kamu takutkan? Ayo serang bersama. Di tempat tanpa energi yang dalam ini, jumlah kita sangat banyak. Bahkan jika dia memiliki tubuh baja, dia akan tetap dibunuh oleh kita. Begitu suaranya turun, dia memimpin dan mengayunkan tinjunya ke arah Lin Long. Sebagai seseorang yang memiliki keterampilan melatih ketahanan tubuh, dia sudah terbiasa menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Demikian pula, dia sangat yakin dengan pukulannya. Melihat Flowery Blade telah bergerak, yang lain menghela nafas lega. Di dunia rahasia ini, setelah mengikuti Flowery Blade begitu lama, mereka dengan sepenuh hati yakin akan kekuatannya. Melihat pukulan Flowery Blade, Lin Long tersenyum tipis dan kemudian juga mengayunkan tinjunya, menghadapi serangan Flowery Blade secara langsung. Situasi ini membuat Flowery Blade semakin senang secara diam-diam. Karena dia memiliki keterampilan melatih ketahanan tubuh, bertarung langsung adalah metode favoritnya. Orang-orang di sekitarnya juga mengira Lin Long pasti akan terluka setelah pukulan ini. Namun, mereka salah. Sebab setelah kedua pukulan itu tersambung, yang terdengar hanya bunyi, retak, dan lengan bawah Flowery Blade justru terkulai ke bawah disertai bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, seruan tragis Flowery Blade terdengar di sekitar. Sial, Lin Long ini sebenarnya sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, dia langsung mematahkan lengan Flowery Blade, yang memiliki keterampilan melatih ketahanan tubuh. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Keringat dingin pun langsung membasahi pakaian mereka. Setelah sadar kembali, mereka segera berbalik dan lari. Dengan begitu banyak orang, mereka mungkin bukan tandingan Flowery Blade. Terlebih lagi, Flowery Blade berhasil ditundukkan dalam sekejap mata. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak ingin berakhir seperti Flowery Blade dan dua lainnya dan terluka parah oleh Lin Long. Bukankah ini terlalu kuat? Yao Feng juga sangat terkejut. Sebelumnya, dia memiliki keyakinan yang tak terlukiskan pada Lin Long, tapi dia tidak berharap dia menjadi sekuat ini. Si Kong Yu, yang sedang menunggu untuk memberi pelajaran pada Lin Long, tentu saja juga melihat pemandangan menyedihkan dari Flowery Blade. Setelah tertegun sejenak, dia pun berbalik dan lari. Namun, bagaimana mungkin Lin Long membiarkannya pergi? Bisa dikatakan tidak apa-apa kalau yang lain pergi, tapi si Kong Yu tidak bisa. Dia tidak ingin si Kong Yu diam-diam merencanakan atau membunuhnya setelah meninggalkan dunia rahasia. Tentu saja, dia tidak takut, tetapi jika si Kong Yu ingin berurusan dengan orang-orang di sekitarnya, seperti Lin Xi'in, maka mustahil untuk melindunginya. Karena itu yang terjadi, dia sebaiknya langsung melenyapkan si Kong Yu di sini dan sekarang untuk mencegah masalah di masa depan. Sebelum mengejar si Kong Yu, Lin Long terlebih dahulu menendang Scarface yang sudah terluka hingga pingsan sebelum mengejar si Kong Yu. Si Kong Yu baru berlari beberapa langkah ketika Lin Long menyusulnya. Dengan tendangan terbang, Lin Long langsung menendangnya ke tanah. Saat melihat niat membunuh di mata Lin Long, si Kong Yu buru-buru memohon, Lin Long, tolong lepaskan aku. Aku, si Kong Yu, pasti akan membalas budimu setelah kita meninggalkan tempat ini. Sudah terlambat. Kesalahanmu adalah memendam kebencian padaku. Aku tidak ingin membiarkan harimau kembali ke gunung. Lin Long mencibir. Sejujurnya, jika si Kong Yu tidak mengatakan kata-kata itu kepada pemuda berwajah bekas luka itu, Lin Long tidak akan melakukan apapun padanya bahkan jika dia melihatnya. Bagaimana Lin Long bisa tahu kalau alasan si Kong Yu begitu marah bukan hanya karena dia dipermalukan oleh Lin Long, tapi juga karena dia dipermalukan oleh Lin Xi'in di peta ini. Lin Long, aku adalah ketua sekte muda dari sekte Suan Wu, jika kamu. Sebelum si Kong Yu selesai berbicara, Lin Long sudah menendangnya, membuatnya terbang dan membenturkannya ke batu besar di sisi berlawanan. Setelah memastikan bahwa si Kong Yu tidak lagi bernapas, Lin Long berbalik. Saat ini, yang lain sudah lari jauh. Lin Long tidak mau repot-repot mengejar mereka. Jika dia melakukannya, dia bisa membunuh mereka semua satu per satu. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Mengejar mereka hanya membuang-buang waktu saja. Oleh karena itu, dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, dia masih meneriaki orang-orang ini dengan suara keras, saya harap Anda tidak melakukan apapun padah Lin Xi'in. Jika tidak, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, saya akan tetap membunuh Anda semua. Suara kuat itu bergema di sekitarnya, dan orang-orang yang baru saja melarikan diri semuanya mendengarnya. Mereka segera mengingatnya di dalam hati dan bersumpah bahwa mereka pasti akan mengambil jalan memutar jika bertemu Lin Xi'in di masa depan. Jika calon lelaki saya seperti Lin Long, alangkah hebatnya. Melihat Lin Long yang mendominasi, Yao Feng, yang berdiri di sampingnya, mau tidak mau berpikir dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ketika Lin Long berbalik, Yao Feng mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Lin Lin Long, bolehkah aku mengikutimu? Aku bisa memberimu semua hartaku. Penolakan Lin Long sebelumnya membuatnya kehilangan kepercayaan diri sama sekali. Maaf, masih banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku terbiasa sendirian. Lin Long berkata dengan nada meminta maaf. Kalau begitu lupakan saja. Yao Feng berkata dengan kecewa. Dulu sendirian, jika itu Lin Xi'in, kamu pasti tidak akan menolak. Yao Feng mengutuk dalam hatinya. Saat ini, dia sangat iri pada Lin Xi'in. Namun, aku bisa memperkenalkan seseorang kepadamu. Lin Long berkata sambil tersenyum. 315. Itu dia. Saat Lin Long berbicara, dia berjalan ke tempat sebelumnya. Kemudian, dia menendang bagian tertentu dari tubuh Hua Dao ke tanah, membangunkannya. Hua Dao membuka matanya dan melihat Lin Long berdiri di depannya. Dia begitu terkejut hingga meski tangannya sakit, dia masih mundur sedikit. Itu dia. Alice Yao Feng langsung berkerut. Orang ini baru saja ingin mempermalukannya. Bagaimana dia bisa merasa aman mengikutinya sekarang? Lin Long tahu apa yang dipikirkan Yao Feng, jadi dia tidak melanjutkan berbicara dengannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Flower Knife, yang tergeletak di tanah, Dengarkan. Lindungi wanita ini sampai dia keluar dari alam mistik. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke alam mistik. Ujung bumi. Meski Lin Long tidak membiarkan Yao Feng mengikuti, Yao Feng langsung merasa bersyukur setelah mendengar kata-kata Lin Long. Bahkan jika Lin Long tidak melakukan itu, auranya saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdetak tanpa henti. Hua Dao terkejut. Dia tidak menyangka Lin Long akan mengatakan hal seperti itu. Dari sudut pandangnya, kata-kata Lin Long hanyalah sebuah ancaman. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan melarikan diri setelah meninggalkan dunia rahasia. Bagaimana dia punya kesempatan untuk mengejarnya? Bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat apa yang dipikirkan Hua Dao? Dia dengan dingin berkata, kamu mungkin berpikir aku tidak punya kekuatan, kan? Kalau begitu biarkan aku menunjukkannya padamu. Saat dia berbicara, Lin Long mengeluarkan belati dari runik spatial ring miliknya. Adegan itu langsung membuat kedua orang di sampingnya tercengang. Hua Dao bahkan lebih tidak percaya lagi. Kamu, bagaimana kamu bisa menggunakan cincin spasial? Bukankah cincin spasial dibatasi oleh runik arai? Lin Long tersenyum ringan dan mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia melepaskan Raging Flame Beast dari runik spatial ring miliknya. Setelah menerima sinyal Lin Long, Raging Flame Beast segera bergegas ke sisi Hua Dao. Keganasan dan kegagahan dari Raging Flame Beast segera menyebabkan Hua Dao berjuang mundur beberapa langkah. Hua Dao berseru dalam hatinya. Fierce Beast ini pasti memiliki kekuatan martial lord atau lebih tinggi. Binatang api mengamuk tidak menyerang Hua Dao. Sebaliknya, ia mengendus tubuh Hua Dao, lalu dimasukkan kembali ke dalam cincin spasial rahasia oleh Lin Long. Kamu telah melihat kekuatan Fierce Beast ini. Jika kamu berani melakukan trik apapun, kamu tidak akan bisa lolos dari kejarannya setelah meninggalkan dunia rahasia. Lin Long berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tetapi saya juga terluka, dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat melindunginya sepenuhnya. Hua Dao berkata dengan enggan, tapi kemudian dia mengubah topik. Tapi aku juga terluka, dan aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa melindunginya sepenuhnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat dia berbicara, Lin Long melemparkan obat penyembuhan kelas atas. Obat-obatan flower blade semuanya disimpan di runik spes ring miliknya. Setelah terluka, bagaimana dia berani minum obat apapun. Sekarang dia melihat Lin Long membuang obatnya, dia secara alami menangkapnya dan menelannya. Setelah menelannya, dia langsung tercengang. Itu karena dia menemukan bahwa obat penyembuh yang diberikan oleh Lin Long jauh lebih baik daripada obat penyembuh biasa. Dia takut luka-lukanya tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Tentu saja hanya lukanya yang sembuh. Tidak mungkin menyambungkan kembali tulang itu. Lin Long tampaknya telah memahami kekhawatiran flowery blade, jadi dia melanjutkan, selama kamu bisa memastikan keselamatannya, aku pasti akan menyembuhkan lukamu setelah kita meninggalkan tempat ini. Meski tangannya dipatahkan oleh pihak lain, flowery blade tetap menitikan air mata rasa terima kasih setelah mendengar kata-kata Lin Long. Jika itu dia, akan sangat sulit menyembuhkan tangannya yang patah. Sebagai seorang alkemis kelas 2, dia tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Oleh karena itu, dia segera menganggup dan berkata, baiklah, aku, pedang bunga, akan memastikan keselamatannya meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Itu bagus. Lin Long tersenyum, lalu melemparkan belati itu ke Yao Feng dan berkata, ambillah. Memegang belati yang diberikan oleh Lin Long, Yao Feng bahkan tercengang. Dia tidak menyangka Lin Long akan memberinya belati seperti itu. Kita harus tahu kalau belati seperti itu pada dasarnya adalah senjata tajam di peta ini. Setelah sadar kembali, dia segera berterima kasih pada Lin Long. Saat ini, dia tidak lagi iri pada Lin Xi'in karena sepertinya Lin Long juga telah memberinya banyak hal. Lin Long, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia sedikit emosional. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Perlakukan saja aku sebagai temanmu. Lin Long tersenyum tipis. Baiklah, Yao Feng menganggup dengan berat. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau ada kesempatan, kita ketemu lagi. Dengan itu, Lin Long langsung menjauh dari mereka berdua. Faktanya, dia sebelumnya tidak memiliki cara untuk melanggar batasan Runik Arai di Runik Spatial Ring. Namun, pada suatu saat, dia mendapat inspirasi dan benar-benar memikirkan cara untuk mendobrak batasan tersebut. Namun, metode ini juga sangat dibatasi. Kalau tidak, dia akan melepaskan roh monyet dan binatang api untuk membantunya mencari harta karun ini. Batasannya adalah binatang api dan monyet roh tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Setelah keluar sebentar, mereka harus kembali. Jika tidak, mereka akan langsung diserang oleh Runik Arai. Meskipun ada batasan seperti itu, hal itu sudah membawa kenyamanan besar bagi Lin Long karena dia sudah bisa menyimpan item di Runik Spatial Ring. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberi Yao Feng belati dan ramuan Flowery Blade. Setelah meninggalkan mereka berdua, Lin Long segera mengeluarkan kompas lalu berjalan menuju koordinat terdekat. Tak lama kemudian, dia melihat dua batu besar. Menurut kompas, koordinatnya berada di antara dua batu besar tersebut. Setelah sampai di depan dua batu besar, ekspresi Lin Long sedikit berubah. Ini karena dia mendengar suara dari bawah tanah. Apalagi ada batu kecil di antara dua batu besar yang jelas-jelas telah dipindahkan. Jelas sekali, lokasi ini sudah ditemukan oleh orang lain. Apalagi orang itu ada tepat di bawah. Mungkinkah koordinat ini terulang? Mungkinkah siapapun yang datang lebih dulu akan mendapatkannya lebih dulu? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Dia belum pernah melihat seseorang dengan koordinat yang sama sebelumnya. Saat dia berpikir, batu itu tiba-tiba bergerak. Jelas sekali orang di dalam akan keluar. Sambil berpikir, Lin Long segera menghindar ke samping. Pada saat itulah batu itu didorong hingga terbuka. Kemudian, seorang pemuda tampan melompat keluar dari dalam. Orang ini ternyata adalah de dari Yu dan de. Setelah Su Yuande keluar, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan pecahan peta yang dia peroleh dari ruang rahasia bawah tanah dan melihatnya. Seperti dugaanku, ini benar-benar sebuah pecahan peta. Koordinat ini tidak sia-sia. Namun, pecahan peta yang aku kumpulkan sejauh ini bahkan tidak sampai sepertiganya. Ini akan sedikit merepotkan, Su Yuande bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia hendak meletakkan pecahan peta di tangannya, hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Ketika dia menyadari bahwa dia telah disergap, dia segera berbalik dan mengeluarkan belatinya pada saat yang bersamaan. Dilihat dari kecepatan serangan diam-diam dari belakang, itu bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, Su Yuande tidak berani gegabuh. Namun, kehatiannya menyebabkan dia melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan pecahan peta dengan tergesa-gesa. Karena itu pula orang yang menyergapnya berhasil mengambil pecahan peta di tangannya. Melihat ekspresi pihak lain, bagaimana mungkin Su Yuande tidak tahu bahwa pecahan kertas itu juga merupakan pecahan peta. Linlong, itu sebenarnya kamu. Kemudian, pandangannya beralih ke wajah pihak lain. Su Yuande kaget dan marah. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Linlong berkata sambil menyimpan pecahan peta itu. Hal ini tentu saja membuat Su Yuande marah. Linlong, aku mendapatkan pecahan peta ini terlebih dahulu. Kamu tidak boleh begitu malu dan mengambilnya sendiri seperti ini. Kamu harus mengembalikannya kepadaku, kata Su Yuande dengan ekspresi dingin. Sayang sekali pecahan peta ini tidak mencantumkan namamu di atasnya. Linlong tersenyum acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Kamu, baiklah, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekerasan untuk merebutnya kembali. Saat dia berbicara, Su Yuande segera bergegas mendekat dan menebaskan belati di tangannya ke tubuh Linlong. Su Yuande berpikir bahwa dengan senjata di tangannya, dia akan mampu menghadapi pihak lain dengan cepat. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Teknik gerakan pihak lain sangat mengejutkan. Tidak hanya itu, lengan pihak lain pun sekeras baja. Setelah beberapa kali tabrakan, lengan Su Yuande menjadi mati rasa dan belati di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Jika bukan karena belati di tangannya dan teknik gerakannya yang bagus, Su Yuande percaya bahwa dia pasti tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa putaran. Ini tidak akan berhasil. Sepertinya saya harus menggunakan token seribu Cloud Rune. Kalau tidak, aku pasti akan mati di sini. Su Yuande buru-buru melemparkan belati ke pihak lain dan memanfaatkan waktu ketika pihak lain menghindar ke samping. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan mulai melantunkan persyaratan untuk mengaktifkan token seribu Cloud Rune dalam hati. Hati Su Yuande segera menjadi tenang ketika dia merasakan cahaya dari token seribu Cloud Rune di dadanya. Ini karena dia tahu bahwa setelah mengaktifkan token seribu Cloud Rune, pihak lain bukanlah tandingannya. Sialan, Linlong, apakah kamu sombong? Aku akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku nanti. Tidak hanya itu, aku juga akan merampas barang-barangmu. Anda pasti memiliki banyak fragment peta. Siapa tahu, saya mungkin bisa menemukan harta karun sekte tersebut. Banyak pemikiran terlintas di benak Su Yuande. Di matanya, Linlong yang sangat kuat sudah menjadi mangsanya. Namun, yang tidak dia duga adalah sebelum token seribu Cloud Rune diaktifkan sepenuhnya, pihak lain justru berbalik dan melarikan diri. Dengan kecepatan itu, sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan token seribu Cloud Rune sepenuhnya. Su Yuande buru-buru berhenti mengucapkan istilah tersebut. Untungnya, token seribu Cloud Rune belum sepenuhnya diaktifkan. Kalau tidak, dia akan menyanyiakan kesempatan itu. Mengapa Linlong tiba-tiba kabur? Su Yuande tidak bisa memahaminya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain pergi karena token seribu Cloud Rune. Jika bukan karena alam mistik kota bintang surgawi, dia tidak akan tahu tentang keberadaan token seribu awan Rune. Bahkan dia tidak tahu bagaimana orang luar seperti pihak lain mengetahui tentang token seribu Cloud Rune. Tapi kalau bukan karena ini, lalu apa? Su Yuande tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu bahwa Linlong telah melihat token seribu Cloud Rune saat dia mengucapkan persyaratan. Meskipun Linlong belum pernah menggunakan token seribu Cloud Rune di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat orang lain menggunakannya. Oleh karena itu, dia langsung tahu apa yang dibicarakan Su Yuande. Jika dia tetap berada di tempat asalnya dalam keadaan seperti itu, pasti ada yang salah dengan otaknya. Pada saat ini, dia tidak hanya dapat melihat bahwa pihak lain memiliki token seribu awan Rune, tetapi dia juga menebak bahwa pihak lain tersebut berasal dari sekte penyaringan Yin. Ini karena token seribu awan Rune berasal dari sekte penyaringan Yin di kehidupan sebelumnya. 316. Lingkungan sekitar hutan sepi. Meski begitu, Lin Xi'in yang sedang memegang kompas masih berjalan ke depan dengan hati-hati. Dalam perjalanannya, karena kehati-hatiannya, dia menghindari banyak hal. Dia melihat dengan matanya sendiri pemandangan dua alkemis kelas 4 dikerumuni oleh sekelompok alkemis kelas 2 yang menyergap dan memukuli mereka hingga mereka berlumuran darah. Oleh karena itu, meskipun Lin Long mengajarinya teknik bertarung ini, dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, sulit bertarung dengan dua tinju melawan empat musuh. Itu ada di depan. Tinggal beberapa langkah lagi dan dia akan mencapainya. Saat dia memikirkan hal ini, lima orang tiba-tiba melompat turun dari pohon di kedua sisinya. Kelima orang ini jelas merupakan alkemis kelas 2, dan masing-masing dari mereka memegang tongkat yang diasah. Ini adalah pertama kalinya dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan Lin Xi'in jelas sedikit bingung. Untungnya, dia segera tenang. Oh, ini Nona Lin Xi'in, kata seseorang ketika mereka melihat Lin Xi'in. Lin Xi'in awalnya adalah tokoh berpengaruh di kota Tianxing, jadi tidak mengherankan jika mereka mengenalinya. Nona Lin, aku benar-benar minta maaf. Anda tahu kesulitan kami, jadi kami hanya bisa melakukan ini. Namun, kami tidak akan mempersulit Anda. Selama Anda menyerahkan segalanya pada Anda, kami akan melepaskan Anda. Titik petik dua, orang yang berbicara memiliki wajah persegi, dan terlihat jelas bahwa dia adalah pemimpin kelompok ini. Dari kelihatannya, dia tidak ingin menyinggung klan Lin. Tanpa diduga, seseorang di samping berteriak, Kakak Tai, kita tidak bisa melakukan ini. Jika kita memintanya sekarang, kita jelas akan menyinggung klan Lin. Begitu kita melepaskannya, klan Lin pasti akan mendapat masalah. Bersama kami setelah kami meninggalkan alam mistik. Kakak Tai, aku benar. Satu-satunya cara adalah dengan membungkamnya. Seseorang langsung setuju. Sebelum kita membungkamnya, setidaknya kita harus menikmatinya sedikit. Seseorang terkeke dan melihat sosok anggun Lin Siin dengan ekspresi mesum. Mendengar perkataan orang-orang ini, Kakak Tai juga mengeraskan hatinya dan berkata, Karena semua orang berpikir begitu, maka aku, ah Tai, hanya bisa menyinggung nona Lin. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada seseorang di sampingnya untuk menundukkan Lin Siin. Jika begitu banyak pria yang mengambil tindakan terhadap wanita seperti Lin Siin, itu akan memalukan. Segera, seorang pemuda yang kepalanya lebih tinggi dari Lin Siin dan sekuat banteng berjalan menuju Lin Siin. Begitu dia mendekati Lin Siin, tangan besarnya segera meraih lengannya. Tepat ketika dia mengira dia menyimpannya di dalam tas, Lin Siin tiba-tiba menghindar, lalu langsung terbang dan menendang perutnya. Pergerakannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Saat kaget, dia langsung dipukul. Apalagi tendangan pihak lain tidak ringan sama sekali. Tendangan itu membuatnya merasa seolah-olah organ dalamnya akan terguling, dan rasa sakit menyebabkan dia berjongkok. Saat dia berjongkok, Lin Siin segera menendang kepalanya. Kepalanya meledak dan dia pingsan. Karena ada begitu banyak orang di sekitar, Lin Siin tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia menyerang dengan kejam. Adegan seperti itu menyebabkan empat orang yang tersisa terlonjak ketakutan. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Siin yang tampaknya lemah sebenarnya begitu kuat. Lin Siin, sebaliknya, memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari menuju sebuah celah. Setelah sadar kembali, mereka berempat buru-buru mengejarnya. Bagaimanapun, Lin Siin adalah seorang wanita. Kekuatan fisiknya kurang, dan dia sedikit bingung. Meskipun dia yang pertama berlari, dia perlahan-lahan ditangkap oleh orang-orang ini. Pada saat ini, wajah Lin Siin menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena jelas ada suara di hutan di depannya. Jelas sekali, ada orang di depannya. Tidak semua orang jahat dan ingin mencuri barang orang lain. Di peta ini juga banyak orang yang membenci perilaku seperti ini. Lin Siin tahu bahwa jika dia bertemu orang-orang ini, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, dia segera bergegas maju dengan sekuat tenaga. Setelah berlari sejauh sepuluh kaki lagi, beberapa sosok muncul di depannya. Namun, saat dia melihat orang-orang ini, ekspresinya langsung berubah. Karena dia pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, mereka jelas adalah orang-orang yang merampok barang milik orang lain. Awalnya, jika hanya orang-orang di belakangnya, dia mungkin punya peluang. Sekarang setelah dia bertemu dengan dua kelompok orang ini, dia tidak punya peluang. Benar-benar kecewa, dia berhenti di tengah-tengah dua kelompok orang itu. Dia siap bertarung satu untuk mencapai titik impas, dan bertarung dua untuk memenangkan satu. Melihat ada juga sekelompok orang di depannya, Ahtai dan yang lainnya juga berhenti, dan orang-orang di seberang mereka juga berhenti, mengelilingi Lin Xi'in di tengah. Ahtai, ternyata itu domba besar yang gemuk. Orang-orang di seberang mereka tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, ekspresi Lin Xi'in menjadi semakin jelek. Karena pihak lain mengenalnya, bagaimana mereka bisa membiarkannya kabur? Ahtian, jadi itu kamu? Jawab Ahtai. Ahtai, semua orang yang melihatnya punya bagian. Apapun yang terjadi, mari kita ambil bagiannya. Kata Ahtian. Mereka juga memiliki empat orang di pihak mereka. Ya, Ahtai, setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Apalagi, dia adalah domba gemuk besar yang menyelesaikan seratus pertanyaan. Seseorang di pihak Ahtian juga berkata. Ahtai memutar matanya dan berkata, Tidak masalah. Oke, kalau begitu, ayo kita turunkan dia dulu, jangan sampai terjadi hal buruk. Kata Ahtian. Namun, saat kedua kelompok orang itu hendak berjalan ke tengah dan menjatuhkan Lin Xi'in, terdengar suara dari samping, dan sepertinya ada banyak orang. Situasi ini membuat Ahtai, Ahtian, dan yang lainnya berhenti. Segera, sekelompok orang lain muncul. Totalnya ada lima orang, dan salah satunya adalah seorang wanita. Pemimpin kelompok itu tampaknya mengalami luka di tangannya, dan sehelai kain tergantung di lehernya. Meskipun orang ini terluka, ekspresi Ahtai, Ahtian, dan yang lainnya berubah saat mereka melihatnya. Ini karena mereka pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia adalah Hua Dao, yang ahli dalam seni bela diri. Sekalipun dia terluka, dia tidak boleh dianggap remeh. Hei, Lin Xi'in. Saat ini, gadis di belakang Hua Dao tiba-tiba memanggil. Alasan mengapa dia tidak melihatnya sebelumnya adalah karena Lin Xi'in, yang takut pada Ahtai, Ahtian, dan yang lainnya, memunggungi mereka. Dia baru berbalik sekarang. Nona Lin, kemarilah. Kami tidak akan menyakitimu. Melihat itu adalah Lin Xi'in, gadis itu berteriak lagi. Gadis ini adalah Yao Feng, yang diselamatkan oleh Lin Long. Tidak lama setelah dia pergi bersama Hua Dao, dia bertemu dengan orang-orang yang mengikuti Hua Dao. Alasan kenapa dia bisa bertemu mereka secara alami karena mereka sedang menunggu Hua Dao. Melihat Hua Dao sebenarnya bersama Yao Feng dan sepertinya tidak ingin menyakitinya, orang-orang ini tentu saja terkejut. Tentu saja Hua Dao tidak akan mengatakan bahwa dia diancam oleh Lin Long. Dia hanya mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh Lin Long dan dia akan menjadi orang baik mulai sekarang dan melindungi Yao Feng. Orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Hua Dao. Selain itu, mereka takut akan balas dendam Lin Long di masa depan, jadi mereka mendengarkan nasihat Hua Dao dan membuka lembaran baru. Kelompok orang-orang mereka berkeliaran secara acak dan tidak menyangka akan benar-benar bertemu Lin Xi'in di sini. Meski gadis itu memanggilnya, Lin Xi'in tidak berani berjalan mendekat karena orang-orang di sampingnya sepertinya bukan orang baik. Oleh karena itu, dia tetap menjauh. Adapun Hua Dao, dia berkata kepada dua kelompok lainnya dengan ekspresi dingin, Jika kamu pergi sekarang, aku, Hua Dao, tidak akan melanjutkan kesalahan yang kamu buat tadi. Ah Tian dan Ah Tai saling berpandangan dan tidak berniat pergi. Jika Hua Dao tidak terluka, mereka mungkin takut. Tapi sekarang Hua Dao terluka, mereka tentu berharap bisa menangkap Lin Xi'in dan mendapatkan bagian dari jarahan. Hua Dao, meskipun kamu kuat, bukankah kata-katamu terlalu berlebihan? Jika kamu ingin makan daging, setidaknya kamu harus membiarkan saudaramu makan sup, kan? Ah Tian mencibir. Ah Tian tidak melihat bahwa Hua Dao ingin melindungi Lin Xi'in. Dia hanya mengira Hua Dao ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Benar, Hua Dao, Ah Tai juga setuju. Ada delapan orang dan karena Hua Dao terluka, mereka jelas lebih unggul. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kata-kataku masih sama. Cepat pergi. Kalau tidak, aku tidak akan sopan lagi. Hua Dao berkata dengan dingin. Karena itu masalahnya, Hua Dao, jangan salahkan kami. Ah Tian mencibir dan berkata kepada Ah Tai, Ah Tai, masing-masing dari kita akan meninggalkan satu orang untuk mengawasi Lin Xi'in. Sisanya akan berurusan dengan Hua Dao dan yang lainnya. Baiklah, ayo lakukan itu. Ah Tian segera mengangguk. Selanjutnya, total enam orang dari kedua belah pihak menyerang kelompok Hua Dao. Dua orang yang tersisa dibiarkan mengawasi Lin Xi'in. Jika bukan karena dia terlalu lelah berlari, Lin Xi'in pasti mampu menghadapi kedua orang ini. Namun kini, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menunggu kesempatan. Ah Tai, Ah Tian, dan yang lainnya dengan cepat mulai bertarung dengan kelompok Hua Dao. Mereka mengira mereka berenam akan mampu mengalahkan mereka dengan cepat. Namun, mereka salah. Meski Hua Dao terluka, dia masih bisa bertarung melawan dua orang sendirian. Yang paling mengejutkan mereka adalah gadis itu benar-benar mengeluarkan belati. Karena kecerobohan sesaat, salah satu dari mereka langsung tertusuk belati di lengannya. Dalam sekejap, darah muncrat dan dia kehilangan kemampuan bertarung. Dengan cara ini, mereka berenam benar-benar dirugikan. Ah Tai, Ah Tian, dan yang lainnya sangat menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti sudah melarikan diri. Dua orang yang memperhatikan Lin Xi'in melihat ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas untuk membantu. Siapa sangka salah satu dari mereka akan terkena serangan diam-diam Lin Xi'in dan jatuh ke tanah. Melihat masih ada beberapa orang yang berkelahi dengan kelompok gadis itu, Lin Xi'in ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Saat ini, gadis itu tiba-tiba bergegas keluar dan berteriak. Nona Lin, kita pernah bertemu Lin Long sebelumnya. Mendengar ini, Lin Xi'in segera berhenti. Namun, dia masih sangat berhati-hati dan tidak berani melangkah maju. Lihat, ini belati yang diberikan Tuan Muda Lin Long kepadaku. Yao Feng memikirkan sesuatu dan mengeluarkan belatinya. Sekilas, Lin Xi'in segera mengenali bahwa belati itu milik Lin Long. Dia telah melihat Lin Long menggunakannya berkali-kali. Dengan kekuatan Lin Long, mustahil bagi orang-orang ini untuk merebut belati itu. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan gadis itu, belati itu diberikan kepadanya oleh Lin Long. Karena itu, Lin Xi'in langsung mempercayai kata-kata gadis itu. Ketika Hua Dao dan yang lainnya datang untuk menyambutnya setelah membunuh yang lain, dia semakin yakin akan keraguannya. Alasan mengapa Hua Dao tidak berusaha membantu adalah karena dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Lin Long. Dia tahu bahwa jika dia bisa menjalin hubungan dengan Lin Long melalui masalah seperti itu, hanya akan ada manfaatnya. 317 Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Saya sudah menemukan 90 koordinat, tetapi keseluruhan peta hanya sepertiganya saja. Sepertinya saya tidak akan bisa menyelesaikan peta bahkan setelah menemukan 100 koordinat. Dengan kata lain, saya harus melakukannya mendapatkan sisa petanya dari orang lain. Lin Long berkata sambil berjalan di hutan. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, matanya tiba-tiba berbinar. Tak jauh dari situ, ada tanaman berdaun empat dan seukuran telapak tangan di atas tanah yang agak menonjol. Rumput Indah Pich Surgawi Lin Long segera berteriak kaget. Rumput Indah Pich Surgawi tidak hanya merupakan ramuan obat yang sangat berharga, tetapi juga sangat penting baginya. Jika dia ingin mengobati penyakit tersembunyi Lin Xi'in, dia harus menggunakannya sebagai bahan utama untuk memurnikan ramuan untuk mengobati penyakit tersembunyi Lin Xi'in. Lin Long tidak menyangka akan bertemu dengan Rumput Indah Pich Surgawi di tempat seperti ini. Segera, dia berlari menuju tangkai Rumput Indah Pich Surgawi tanpa berpikir dua kali. Namun, saat dia hendak mencapai sisi Rumput Indah Pich Surgawi, sebuah batu tiba-tiba terbang ke arahnya. Lin Long kaget dan cepat menghindar ke samping. Setelah berhenti, dia menyadari bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam ke arahnya dari samping adalah Yu. Yu sangat cantik. Dia memiliki rambut sedikit keriting di kepalanya, yang memberinya temperamen yang sangat istimewa. Pakaiannya yang ketat menggambarkan sosoknya yang sempurna, dan sepasang kakinya yang ramping pasti akan membuat imajinasi pria normal menjadi liar saat melihatnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gadis yang hampir setara dengan Lin Xi'in. Namun, Lin Long sedang tidak berminat untuk mengagumi hal-hal seperti itu karena pihak lain jelas-jelas mengincar Rumput Indah Pich Surgawi. Saya harap Anda bisa bijaksana dan pergi karena saya tidak punya niat bertarung dengan wanita cantik. Lin Long tersenyum. Qin Xiaoyu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba berlari menuju Lin Long. Saat dia berlari, Lin Long bisa melihat bahwa dia sedang memegang sesuatu di tangannya. Itu pasti belati. Benar saja, saat pihak lain bergegas, dia mengangkat tangannya dan memegang belati. Belati itu melengkung di udara dan langsung menusuk ke arah dada Lin Long. Namun, yang mengejutkan Qin Xiaoyu adalah pihak lain dengan mudah mengelak. Lin Long ini tidak mudah untuk dihadapi, Qin Xiaoyu segera berpikir dalam hati. Benar saja, pada serangan berikutnya, dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki keuntungan dalam memegang belati, dia tidak bisa menyentuh lawannya sama sekali. Terlebih lagi, lawannya sepertinya tidak berada dalam situasi sulit sama sekali. Sebaliknya, dia tampak merasa nyaman. Qin Xiaoyu dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia harus pergi secepat mungkin. Namun, saat dia hendak mundur, telapak tangan pihak lain menebas pergelangan tangannya. Telapak tangan yang seperti baja memotong pergelangan tangannya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Belati yang digenggam erat di tangannya terlempar. Karena khawatir, dia segera mundur. Untungnya, pihak lain tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia berlari menuju rumput indah catatan surga. Kalau tidak, dia akan langsung ditangkap. Bagaimana Linlong bisa begitu kuat? Seru Qin Xiaoyu dalam hatinya. Dalam keterkejutannya, dia tentu saja ingin berbalik dan pergi. Dia tidak ingin ditangkap olehnya. Dong dong dong. Pada saat inilah juga terdengar suara yang sangat berat dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang berat yang menghantam tanah. Seharusnya itu adalah makhluk kuat yang berjalan ke arah ini. Apa yang sedang terjadi? Qin Xiaoyu kaget. Kita harus tahu bahwa setelah sekian lama memasuki peta ini, dia tidak melihat makhluk hidup sama sekali. Dia bahkan belum pernah melihat seekor semut pun. Saat dia terkejut, dua siamang yang tingginya setidaknya sepuluh kaki muncul di depannya. Saat mereka melihatnya, mereka segera bergegas mendekat. Mereka bahkan berteriak, wa-wa-wa, seolah-olah mereka sangat marah. Buah dari rumput indah catatan surga adalah sesuatu yang disukai banyak makhluk. Siamang ini seharusnya menjaga rumput indah catatan surga. Qin Xiaoyu segera melihat alasan kemarahan siamang itu. Dia menoleh dan melihat lagi. Memang benar, rumput indah catatan surga telah menghilang. Jelas itu disimpan oleh Linlong. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qin Xiaoyu masih berani berdiri di tempat yang sama. Dia dengan putus asa berlari ke arah yang berlawanan dengan siamang. Jika energi dalam di tubuhnya tidak dibatasi, Qin Xiaoyu tidak akan takut pada kedua siamang ini sama sekali. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Linlong juga berbalik dan melarikan diri seperti dia. Justru karena dia merasakan kehadiran kedua kra ini, maka dia mampu berbalik dan mengeluarkan rumput indah pitch surga dalam situasi di mana dia bisa menahan mereka. Segera, keduanya melarikan diri dengan cemas di depan sementara kedua siamang mengejar mereka. Awalnya, Qin Xiaoyu ingin melarikan diri ke arah lain. Namun ketika dia berpikir bahwa kedua siamang ini tidak mengetahui siapa yang memiliki rumput indah catatan surga, dia pasti akan menarik salah satu dari mereka jika dia melarikan diri ke satu arah. Kalau begitu, dia sebaiknya mengikuti di belakang Linlong, yang jelas lebih kuat. Peluangnya untuk bertahan hidup pasti akan jauh lebih tinggi. Dan jika pihak lain membuang rumput indah catatan surga, peluangnya untuk bertahan hidup pasti akan lebih tinggi. Itu juga karena Qin Xiaoyu tidak melarikan diri ke arah lain. Linlong secara alami mengetahui niat Qin Xiaoyu. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Alis Linlong terjalin erat. Ia tidak percaya diri menghadapi dua siamang di belakangnya. Jika bukan karena rumput indah catatan surga adalah tanaman obat yang harus ia peroleh, ia pasti tidak akan mempunyai desain apapun di dalamnya. Dan sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari demi hidupnya. Untungnya, pepohonan di hutan berperan besar dalam memperlambat kecepatan siamang di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lari jauh. Namun jika hal ini terus berlanjut, maka akan merugikan dirinya karena siamang kini memiliki keuntungan yang terlalu besar. Saat dia berlari, dia menyadari bahwa ada kabut yang sangat tebal di hutan di depannya. Tak hanya itu, suhu udara juga anjok. Meskipun dia telah mengembangkan teknik tubuh, dia masih menggigil ketika dia lengah. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia bingung, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan bergegas masuk. Yang membuatnya senang adalah setelah ia bergegas masuk ke dalam hutan yang dipenuhi kabut tebal, kedua siamang di belakangnya justru berhenti mengejarnya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Lalu, dia berhenti. Saat ini, Yu yang berada di belakangnya juga datang ke sisinya. Namun, dia jelas sedikit takut padanya, jadi dia menjaga jarak yang cukup darinya. Linlong tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia ingin melihat tempat seperti apa ini karena terlalu aneh jika tempat seperti itu tiba-tiba muncul di hutan seperti itu. Dan jika ada ular piton raksasa di hutan, itu akan merepotkan. Setelah mengitari hutan sekali, Linlong tidak menemukan apapun. Namun, alisnya berkerut lebih dalam. Ini karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa keluar dari kabut ini. Tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia pada akhirnya akan kembali ke tempat yang sama. Segera, dia melihat alasannya dari rune yang muncul dari waktu ke waktu di kabut. Ini hanyalah mazerunik arai. Jika dia tidak tahu cara untuk memecahkan susunannya, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Pada saat itu, Linlong perlahan mulai memikirkan cara untuk memecahkan susunannya. Dia tidak ingin terjebak dalam susunan rahasia ini selamanya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah melihat bahwa itu adalah mazerunik arai, dia akan segera memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun, dia salah. Mazerunik arai ini sebenarnya berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Setelah berpikir lama, dia masih belum bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. Pada akhirnya, dia hanya duduk di tanah dan mengambil jatah kering untuk mengisi kembali energinya. Selama periode waktu ini, Qin Xiaoyu juga menyadari bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk di tanah dengan putus asa dan menatap Linlong. Dia berharap Linlong bisa menemukan cara untuk keluar dari tempat ini, tapi jelas Linlong juga bingung. Di hutan ini, seolah tidak akan pernah ada malam. Cahayanya selalu berlimpah. Tentu saja, kecuali tempat ini yang tertutup kabut. Seiring berjalannya waktu, saat panas dari lari yang intens tadi menghilang, Qin Xiaoyu menyadari bahwa tubuhnya mulai sedikit bergetar. Tempat ini terlalu dingin. Meskipun tidak ada es di sekitarnya, dia merasa seperti berada di gunung es. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan sedikit menggigil. Siapa sangka semakin lama waktu berlalu, perasaannya semakin dingin. Pada akhirnya, udaranya sangat dingin bahkan dia merasa pusing dan ingin langsung berbaring di tanah dan tidur. Namun, dia tidak berani melakukannya karena dia takut Linlong akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang cantik. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan sosoknya. Selain itu, dia memiliki banyak harta karun, serta potongan peta yang mungkin terkait dengan harta karun sekte tersebut. Karena hal-hal ini, dia tidak dapat berbaring atau tidur. Oleh karena itu, dia dengan putus asa membuka matanya lebar-lebar dan menatap Linlong, berharap dapat mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, dia juga berharap bahwa dia tidak akan dapat melihat kesulitannya dan bahwa dia akan menjadi seperti dia, tidak mampu menahan dinginnya di sini. Namun, dia kecewa karena dia tidak merasakan kedinginan sama sekali. Bahkan, dia malah sedang santai bermain-main dengan dahan. Mungkinkah orang ini telah mengembangkan metode budidaya yang sangat berbeda dan mampu menahan hawa dingin di sini. Namun, hal itu mustahil. Di dunia rahasia ini, Qi yang mendalam dilarang sepenuhnya. Tidak peduli betapa berbedanya metode kultifasinya, tidak ada cara menggunakan Qi yang mendalam untuk menahan dingin. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Qin Xiaoyu saat dia melihat Linlong. Setelah beberapa saat, Qin Xiaoyu menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia gemetar hebat hingga dia tidak bisa mengendalikan diri, hingga giginya bergemeletuk. Mungkinkah dia akan mati di sini? Pada akhirnya, pemikiran seperti itu malah muncul di benaknya. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu tidak ingin mati, datanglah. 318. Dingin, sangat dingin, sangat dingin. Oleh karena itu, meskipun pihak lain adalah musuh, Qin Xiaoyu akhirnya berdiri sambil menggigil dan berjalan ke arahnya dengan susah payah. Setelah tiba di samping Linlong, Qin Xiaoyu segera duduk dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita, dia tidak peduli saat ini. Yang dia inginkan hanyalah kehangatan. Setelah memeluk pihak lain, Qin Xiaoyu segera merasakan arus hangat menyebar dari tubuh pihak lain, menyebabkan tubuh bekunya segera merasakan sedikit kehangatan. Hangat, sungguh hangat. Dia merasa seolah-olah tubuh Linlong seperti Anglo ketika dia masih muda, menghangatkan tubuhnya. Itu sepertinya hanya tinggal kenangan, karena sejak dia memupuk energi yang dalam di tubuhnya, dia tidak tahu apa itu dingin. Baru hari ini hawa dingin membuatnya mengingat kenangan itu di masa lalu. Kehangatan ini membuatnya lengah. Setelah berlarian begitu lama, dan sekarang tiba-tiba merasakan kedinginan, dia merasa sangat lelah dan tertidur lelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia masih memeluk tubuh Linlong, dan suhu tubuhnya sudah kembali normal. Kesadarannya sudah sangat jelas. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mereka sepertinya masih berada di dalam kabut, dan masih ada gelombang udara dingin yang menyerang mereka. Qin Xiaoyu menyadari bahwa pria di sampingnya memejamkan mata, dan dadanya naik turun secara berirama. Mungkin dia juga tertidur. Pria ini benar-benar tidak terbayangkan. Di lingkungan yang begitu dingin, dengan ki yang sangat terbatas, bagaimana dia bisa mencegah tubuhnya diserang oleh hawa dingin. Qin Xiaoyu berpikir sendiri saat dia mengukurnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya sangat tampan, dan dia memiliki persona yang dewasa dan unik, yang tidak dimiliki Su Yuande. Di hadapan pria seperti itu, Su Yuande tampak seperti anak kecil yang belum dewasa. Jika orang ini bukan berasal dari wilayah tengah, melainkan dari sekte penyaringan yin mereka, betapa bagusnya hal itu. Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang bahkan dia harus segera hilangkan muncul di benaknya. Pada saat inilah Linlong tiba-tiba membuka matanya. Begitu mata mereka bertemu, Qin Xiaoyu buru-buru memalingkan muka seolah-olah dia tersengat listrik. Orang harus tahu bahwa dia kebetulan sedang mengukurnya. Begitu pihak lain membuka matanya, dia melihat semua gerakan kecilnya. Entah kenapa, wajah kecilnya memerah. Mengingat bahwa dia masih memeluknya, dia segera melepaskannya. Untuk menyembunyikan rasa malunya, dia buru-buru berkata, Um, Um, terima kasih, Linlong. Sejujurnya, jika bukan karena Linlong, dia mungkin akan kehilangan kesadaran karena kedinginan. Terima kasih kembali, Linlong tersenyum. Bagaimana kita keluar dari sini? Qin Xiaoyu bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia telah memutar otak tetapi masih tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Qin Xiaoyu segera menjadi khawatir. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin kita akan menyeberangi jembatan itu ketika kita sampai di sana, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Ketika dia melihat bahwa Linlong tidak khawatir sama sekali, Qin Xiaoyu entah kenapa merasa bahwa masalahnya tidak terlalu serius. Setelah beberapa saat, Qin Xiaoyu, yang merasa tubuhnya mulai kedinginan lagi, bertanya dengan malu-malu, Linlong, bisakah? Bisakah aku tetap memelukmu? Tentu saja. Kalau begitu terima kasih. Saat dia berbicara, Qin Xiaoyu memeluk Linlong. Sebelumnya, karena kedinginan, dia hampir kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, pelukan dan sentuhan pada saat itu bukanlah apa-apa. Namun, sekarang berbeda. Saat dia bersentuhan dengan tubuhnya, yang memiliki bau maskulin yang kuat, jantung Qin Xiaoyu langsung berdebar kencang. Wajah kecilnya juga menjadi sangat merah. Orang harus tahu bahwa dia belum pernah melakukan kontak intim dengan lawan jenis sejak dia masih muda. Dapat dikatakan bahwa Linlong adalah yang pertama dan satu-satunya. Untungnya, Linlong sepertinya tidak menyadari rasa malunya. Kemudian, untuk menutupi rasa malunya, Qin Xiaoyu kemudian bertanya, Linlong, mengapa tubuhmu masih begitu hangat ketika kaki mendalammu jelas-jelas dibatasi? Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang membuat dia juga sangat penasaran. Itu karena saya telah mengembangkan teknik kultivasi khusus, kata Linlong sambil tersenyum. Metode kultivasi macam apa yang begitu istimewa? Qin Xiaoyu tidak mengerti. Kita harus tahu bahwa sebagai salah satu murid paling menonjol dari sekte penyaringan Yin, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Namun, dia belum pernah melihat metode kultivasi apapun yang dapat digunakan tanpa mengandalkan Qi yang mendalam. Ini rahasia, kata Linlong. Metode budidaya yang ia kembangkan merupakan metode budidaya unik di benua Mutian. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya dengan mudah. Kalau begitu aku minta maaf, kata Qin Xiaoyu. Meskipun dia sudah lama berharap dia akan mengatakan ini, dia merasa sedikit kecewa ketika dia benar-benar mendengarnya mengatakannya. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa pergi atau kapan dia bisa pergi, dan karena di dalam sangat dingin, Qin Xiaoyu terus memeluk Linlong seperti ini. Pada awalnya, dia sedikit pemalu, tapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan terbiasa dengan kontak semacam ini. Pada akhirnya, dia bahkan tanpa sadar menyandarkan kepala kecilnya di tubuh Linlong. Di tempat ini, Linlong sudah menjadi satu-satunya pendukungnya. Sikap kecilnya yang kewanitaan pun terungkap setelah keduanya tampak akrab satu sama lain. Waktu perlahan berlalu dalam hubungan dan kontak aneh mereka. Sama seperti ini, sepertinya tiga atau empat hari telah berlalu. Pada saat tertentu setelah ini, Qin Xiaoyu terbangun dari tidurnya lagi. Dia menemukan bahwa Linlong sepertinya masih tertidur, jadi dia diam-diam mengukurnya lagi. Beberapa hari ini, pengukuran seperti ini sudah menjadi kebiasaannya. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyadari bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Mungkinkah dia sudah jatuh cinta padanya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini dalam benaknya. Sebenarnya, sejak dia masih muda, Qin Xiaoyu tidak tahu apa itu cinta sejati. Ini karena hubungannya dengan Su Yuan Dei sebagian besar diatur oleh para tetua. Tampaknya hal itu tidak ada hubungannya dengan cinta timbal balik. Baru pada saat inilah Qin Xiaoyu menyadari bahwa cinta harus seperti ini. Tidak peduli seberapa sering dia memeluk pihak lain, dia merasa itu tidak cukup. Dia terus-menerus diam-diam menilai pihak lain, tetapi dia takut pihak lain akan mengetahuinya. Qin Xiaoyu, Anda harus ingat bahwa pihak lain berasal dari aliansi alkemis wilayah tengah. Tiba-tiba, sepertinya ada suara yang meneriakinya di dalam hatinya. Mendesah, dia memalingkan muka dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Apa yang salah? Linlong membuka matanya dan melihat bahwa Qin Xiaoyu jelas-jelas menghela nafas. Tidak ada, aku, aku hanya khawatir dengan situasi saat ini, kata Qin Xiaoyu dengan sedikit rasa bersalah. Oleh karena itu, anehnya wajah kecilnya memerah lagi. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan cara untuk pergi. Linlong tersenyum saat ini. Benar-benar, Qin Xiaoyu segera berkata dengan gembira. Namun, setelah kebahagiaannya, dia langsung merasakan rasa kehilangan yang samar-samar dan tidak dapat dijelaskan. Benar-benar, Linlong menganggup dengan serius, lalu berkata, melalui pengamatan beberapa hari ini, saya menyadari bahwa perubahan Rune ini memiliki pola tertentu. Berdasarkan pola ini, selama kita menemukan lokasi perubahan dalam susunan rahasia besok, kita akan bisa keluar dari susunan rahasia ini. Oh, Qin Xiaoying mengangguk. Namun, sejujurnya, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang Rune. Setelah sekian lama, keduanya kembali memasuki kondisi tertidur. Dalam lingkungan seperti itu, meskipun Linlong mengolah teknik tubuh, ia tetap perlu istirahat, karena dengan cara ini energi seseorang akan lebih kuat. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan menjadi titik penting dari perubahan susunan rahasia. Saat itu, tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, dan dia membutuhkan tenaga dan stamina yang cukup. Dalam keadaan Linglung, Linlong menyadari bahwa sebuah tangan kecil terus-menerus merabah-rabah dia. Itu tampak sangat asing, namun begitu gigih. Tak lama kemudian, tubuh lembut dan panas mulai memeluknya erat, seolah tak ingin lepas darinya. Ketika dia membuka matanya, Linlong menemukan bahwa itu adalah Qin Xiaoyu. Pada saat ini, dia benar-benar telanjang, dan kulit putihnya tidak diragukan lagi terlihat dalam cuaca dingin yang menggigit. Melihat dia membuka matanya, Qin Xiaoyu segera menempelkan bibirnya ke bibirnya. Linlong bukanlah orang suci, dia juga bukan Liu Xiaoyu yang tidak akan diganggu bahkan ketika dia sedang jatuh cinta. Setelah serangkaian ciuman mesra, keduanya akhirnya berhenti. Ada noda darah merah cerah di tanah. Kemudian, Qin Xiaoyu duduk dan mengenakan kembali pakaiannya. Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan erat dan menatap Linlong dengan ekspresi yang rumit. Linlong, ini atas kemauanku sendiri, jadi kamu tidak perlu bertanggung jawab, katanya lembut. Mem, Linlong menganggup dan menatapnya dengan tenang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi dan berkata, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Tinggalkan tempat ini, dan kamu akan menjadi kamu, dan aku akan menjadi aku. Bolehkah? Ya, Linlong tersenyum tipis. Setelah itu, mereka berdua tidak berbicara lagi dan hanya duduk diam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah sekian lama, ketika dia melihat susunan rahasia mulai berubah, Linlong berdiri. Dia menatap dengan cermat pada perubahan susunan rahasia di sekitarnya, sementara Qin Xiaoyu menatapnya dengan gugup. Sepuluh menit kemudian, Linlong tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat yang sama, berkata kepada Qin Xiaoyu, yang berada di sampingnya, ikuti saya dengan cermat. Kemudian, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya, dan berjalan menuju tempat yang kabutnya tampak paling tebal. Saat dia hendak bergegas ke dalam kabut, dia berbalik dan membawa Qin Xiaoyu, lalu bergegas masuk begitu saja. Pada saat ini, Qin Xiaoyu bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat menghantam mereka dari segala arah. Bahkan jika energinya yang dalam tidak dibatasi, dia tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. 319. Bang! Di tengah dampak yang kuat, Qin Xiaoyu merasakan kekuatan yang kuat bekerja pada tubuhnya. Lalu, dia langsung pingsan. Itu juga karena dia pingsan sehingga dia tidak melihat api emas yang tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Linlong. Ini adalah hasil Linlong menggunakan teknik tubuhnya. Meski begitu, dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, dia tetap terlempar dan dengan kejam menabrak batu besar di depannya. Setelah membawa Qin Xiaoyu dan berdiri dalam keadaan menyesal, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia mengembangkan teknik tubuh seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika dia menemukan cacat pada susunannya, dia tidak akan bisa keluar. Jika itu adalah orang biasa, tanpa teknik tubuh untuk melindungi tubuh mereka, mereka pasti sudah lama dihancurkan menjadi pasta daging oleh kekuatan yang kuat itu. Setelah mengeluarkan satu set pakaian untuk diganti, Linlong membangunkan Qin Xiaoyu. Di bawah perlindungan teknik tubuhnya, Qin Xiaoyu tidak menderita luka apapun. Dia hanya pingsan. Begitu dia bangun, Qin Xiaoyu segera menatap Linlong. Setelah memastikan bahwa Linlong dan dia aman dan sehat, dia akhirnya menghela nafas lega. Melihat hutan yang jelas-jelas bebas kabut, Qin Xiaoyu buru-buru bertanya, apakah kita keluar dari barisan rahasia? Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu, apakah kita sudah pergi jauh? Qin Xiaoyu bertanya lagi. Alasannya adalah karena tidak ada lagi kabut di sekitar. Tidak, hanya saja susunan rahasianya menghilang karena kita keluar, kata Linlong. Oh, Qin Xiaoyu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa jika dia melihat kabut seperti itu di hutan ini di masa depan, dia pasti tidak akan bertemu dengannya lagi. Biarpun ada binatang buas seperti Xiaomang yang mengejar di belakangnya, dia pasti akan memilih arah lain. Saat ini, tidak ada tanda-tanda Xiaomang di sekitarnya. Kemungkinan besar kedua keras Xiaomang itu sudah pergi. Linlong, terima kasih. Qin Xiaoyu berdiri dan berkata, setelah menggigit bibirnya, dia berkata, mari kita berpisah seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia dengan tegas berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dari Linlong. Linlong tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam menatap punggungnya. Karena pandangannya terhalang, dia tidak melihat air mata yang diam-diam mengalir di sudut mata Qin Xiaoyu. Setelah sedikit tersenyum, Linlong mengeluarkan kompas lagi dan mulai mencari koordinat yang tersisa. Karena penundaan beberapa hari, kemungkinan besar orang lain sudah mencapai koordinat yang tersisa. Karenanya, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Ia harus memperjuangkan koordinat yang mungkin belum ditemukan. Setelah dua hari berikutnya, dia akhirnya selesai mencari koordinat yang tersisa. Di antara koordinat tersebut, terdapat lima tempat yang telah diambil barangnya, termasuk pecahan petanya. Dia mengambil semua item di selusin tempat yang tersisa, termasuk pecahan peta. Apa yang tidak dia duga adalah sisa potongan peta, bersama dengan potongan asli peta, dapat menutupi setengah dari keseluruhan peta. Harus diketahui bahwa menurut kemajuan sebelumnya, sudah sangat bagus untuk bisa mencakup seperti tiga peta. Namun, akan sulit untuk mengandalkan separuh ini untuk menemukan api spiritual yang mungkin terkait dengan peta ini. Dia bertanya-tanya sejauh mana siin bisa mengumpulkan pecahan peta yang dia temukan. Pemikiran seperti itu muncul di benak linlong. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki di depannya. Dia berdiri dan menggunakan penglihatan ekstrimnya untuk melihat, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi gembira. Ini karena sosok yang familiar di antara sekelompok orang itu adalah Lin Siin, yang selalu dia rindukan. Dia segera pergi untuk menyambut mereka. Kelompok tempat Lin Siin berada adalah kelompok kecil yang terdiri dari sepuluh orang yang dipimpin oleh Flower Knife. Selain mereka berdua, ada dua orang lagi yang tergabung dalam kelompok kecil ini. Selama periode waktu ini, mereka membantu Lin Siin dan Yao Feng mengumpulkan sisa harta karun koordinat. Karena pencegahan linlong, mereka tidak berani mengambil apapun dari kedua wanita itu. Kedua wanita itu juga merupakan orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan, sehingga mereka memberi mereka banyak harta, sehingga mereka tidak merasa terlalu berkonflik. Melihat linlong, Lin Siin segera bergegas mendekat dan memeluknya erat-erat lama sebelum dia melepaskannya. Yao Feng, yang berada di sampingnya, memandang Lin Siin dengan iri. Setelah melepaskan Lin Siin, linlong tidak bisa menahan senyum ketika melihat Flower Knife dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa pencegahan yang dia tinggalkan pada orang-orang ini efektif. Linlong segera mengeluarkan banyak ramuan untuk dibagikan kepada orang-orang ini, yang tentu saja membuat mereka sangat berterima kasih. Setelah menghitung dalam hati, orang-orang ini merasa lebih nyaman karena apa yang diberikan linlong dan kedua wanita itu pasti lebih dari apa yang mereka rampas. Terlebih lagi, ini tidak sesederhana mendapatkan sesuatu. Berdasarkan apa yang mereka lihat tentang karakter linlong, dia pasti tidak akan melupakan mereka setelah mereka keluar. Itu sepadan. Ini sangat berharga. Inilah yang mereka semua pikirkan di dalam hati mereka. Mereka yang pada awalnya merasa menyesal kini bersuka cita, bersuka cita karena mereka telah melakukan hal yang benar. Setelah beberapa saat, Linlong menarik Lin Xi'in menjauh dari kerumunan dan bertanya, Xi'in, apakah kamu mengumpulkan pecahan peta itu? Ya, Lin Xi'in mengangguk. Pada awalnya, dia melewatkan beberapa bagian, tetapi setelah menemukan pentingnya potongan peta ini, dia mengumpulkannya satu persatu, meskipun dia tidak tahu gunanya mengumpulkannya. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Linlong segera berkata dengan gembira. Lin Xi'in dengan patuh mengeluarkan pecahan peta itu, dan itu jelas merupakan pecahan peta yang telah disatukan. Setelah melihat lebih dekat, kegembiraan langsung muncul di wajah Linlong. Ini karena pecahan peta Lin Xi'in sebenarnya sangat berbeda dengannya. Segera, keduanya menggabungkan pecahan peta yang telah disatukan. Setelah menggabungkannya, seluruh peta telah dipulihkan menjadi 90 persen, namun masih ada 10 persen yang hilang. Setelah berpikir sejenak, Linlong memanggil Yao Feng. Setelah menjelaskan tujuannya, Yao Feng mengeluarkan pecahan peta yang ada padanya. Yang mengejutkan Linlong adalah meskipun Yao Feng hanya memiliki beberapa bagian peta, dia sebenarnya mampu menyelesaikan bagian peta yang tersisa. Ini sungguh tidak terduga. Setelah melihat keseluruhan peta, beberapa dari mereka merasa gembira. Namun, mereka segera tercengang. Meskipun seluruh peta jelas merupakan suatu tempat di hutan ini, peta itu sangat besar. Jika tidak ada titik yang menonjol pada peta, tidak ada cara untuk menemukannya. Namun, setelah melihatnya dengan cermat beberapa saat, sedikit senyuman muncul di wajah Linlong. Ini karena dia mengingat pertanyaan kedua yang telah dia selesaikan. Kedalaman yang tersembunyi hanyalah titik kunci dari keseluruhan peta. Setelah memikirkan hal ini, Linlong segera mengetahui di mana titik kunci dari peta itu. Setelah memikirkannya, Linlong membawa Lin Xi'in menjauh dari Flowery Blade, Yao Feng, dan yang lainnya, lalu menuju ke lokasi peta. Alasan mengapa dia meninggalkan mereka bukan hanya karena tidak ada gunanya mereka pergi, tetapi juga karena terlalu banyak orang di sekitarnya. Di tempat lain di hutan, Su Yuande sedang berjongkok di bawah pohon besar. Ada juga tumpukan pecahan peta di depannya, namun yang membuatnya marah adalah pecahan peta tersebut tidak bisa disatukan menjadi satu peta yang utuh. Sepertinya dia hanya bisa mencari Xiao Yu atau Lin Xi'in dan yang lainnya untuk mengambil pecahan peta dari tangan mereka. Dengan pemikiran ini, Su Yuande menyimpan pecahan peta dan menuju ke arah tertentu. Dua hari ini, tidak mudah bertemu seseorang seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu karena jumlah orangnya berkurang atau karena ada orang yang bersembunyi. Su Yuande mencari tanpa tujuan di hutan, tapi yang membuatnya kesal adalah setelah mencari setengah hari, dia tidak menemukan satupun orang yang dia cari. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan token seribu cloud rune. Tak berdaya, Su Yuande hanya bisa diam-diam melafalkan kata-kata untuk mengaktifkan token seribu cloud rune. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin menggunakan token seribu cloud rune untuk mengaktifkan rune pendeteksi di tubuhnya sementara token seribu cloud rune membatalkan efek dari susunan rahasia. Karena fakta bahwa Master Sekte Penyaringan Yin telah menempatkan rune pelacak khusus pada dirinya dan Qin Xiaoyu, dia akan dapat menggunakan ki yang dalam untuk mengaktifkan rune pelacakan setelah dia memulihkan sebagian ki yang dalam, sehingga memungkinkan dia untuk melakukannya. Temukan Qin Xiaoyu. Bahkan jika ini akan menyanyiakan kesempatan menggunakan token seribu cloud rune, dia tidak peduli. Dia tidak ingin tertinggal di belakang Linlong karena Linlong mungkin sedang menuju perburuan harta karun. Setelah token seribu cloud rune diaktifkan, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Ketika rune ini menghilang, Su Yuande segera tersenyum karena dia bisa menggunakan energi yang dalam di tubuhnya. Meski tidak banyak, itu lebih dari cukup untuk merasakan lokasi Qin Xiaoyu. Setelah mengaktifkan rune pelacak di tubuhnya dan memastikan bahwa Qin Xiaoyu masih hidup dan lokasinya, Su Yuande segera bergegas ke arah itu. Karena energi yang sangat besar di tubuhnya, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu untuk minum secangkir teh, dia akhirnya menemukan Qin Xiaoyu di hutan. Setelah melihat Su Yuande, Qin Xiaoyu berseru, kakak senior. Namun, Su Yuande tidak menyadari ekspresi aneh yang muncul di wajah Qin Xiaoyu. Xiaoyu, bagaimana? Apakah kamu sudah selesai mencari koordinatmu? Su Yuande buru-buru bertanya. Ya, Qin Xiaoying mengangguk. Apakah kamu mengumpulkan pecahan peta? Su Yuande bertanya lagi. Ya, jawab Qin Xiaoyu sambil mengeluarkan potongan peta yang telah dia kumpulkan. Setelah menumpuk keduanya, mereka dengan cepat menyusun peta lengkap. Setelah melihat peta, mereka berdua tercengang. Reaksi mereka sama seperti ketika Lin Long dan yang lainnya melihat peta untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama mengalami depresi, keduanya hanya bisa sampai pada suatu kesimpulan. Mereka hanya bisa mencari di seluruh peta. Meskipun sulit dan mereka tidak tahu apa harta karun itu, inilah satu-satunya cara. Ini karena mereka tidak punya cara lain. Untungnya, setelah menggunakan token seribu Cloud Rune, Su Yuande masih bisa menggunakan energi yang sangat besar untuk meningkatkan kecepatan pencariannya. Jika tidak, mereka akan menjadi buta total. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi mereka berdua segera mengeluarkan kompasnya. Setelah memastikan lokasi spesifiknya, mereka segera menuju ke arah itu. 320. Setelah tiba di area yang ditandai di peta, Su Yuande segera mulai mencari kemungkinan lokasi harta karun tersebut. Namun, ketika token seribu Cloud Rune kehilangan efeknya untuk pertama kalinya, dia masih tidak dapat menemukan harta karun itu. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengaktifkan token seribu Cloud Rune lagi. Token Towsan Cloud Rune hanya dapat digunakan beberapa kali. Setiap kali digunakan, waktunya akan berkurang satu kali. Saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengaktifkannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan harta karun itu? Setelah 10 menit berlalu, dia masih belum mendapatkan apapun, dan ini menyebabkan dia sangat cemas. Dia tidak ingin mengaktifkan token seribu awan jimat lagi. Untungnya, ketika batas waktunya hampir habis, dia akhirnya merasakan semacam fluktuasi energi seratus kaki di depannya. Jika dia tidak menggunakan token seribu Cloud Rune, dia tidak akan bisa merasakannya. Hatinya langsung dipenuhi rasa gembira saat merasakan bahwa disitulah lokasi harta karun itu. Dia segera terbang ke arah itu. Dengan sangat cepat, dia sampai di tempat dengan fluktuasi energi. Itu adalah hutan yang tampak biasa, tetapi ada fluktuasi energi di udara. Tiba-tiba matanya menyipit karena ada dua orang yang berdiri di tengah area. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu jelas adalah Lin Long, dan wanita itu adalah Lin Xien. Seperti yang diharapkan, Lin Long menemukan tempat ini sebelum aku. Jika saya tidak memiliki token seribu Cloud Rune, saya tidak akan dapat menemukan tempat ini. Su Yuande berpikir sendiri. Namun, dia tidak segera keluar. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang akan terjadi di sini. Karena fluktuasi energi, kemungkinan besar dia tidak akan langsung memasuki lokasi harta karun seperti tempat lain. Sebaliknya, dia pertama-tama akan membuka ruang tersembunyi. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, tanah dalam radius 10 kaki di sekitar Lin Long dan Lin Xien tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini tiba-tiba menjadi sunyi. Jika Su Yuande tidak berada di tempat ini, dia tidak akan tahu bahwa ada tempat tersembunyi seperti itu. Setelah tanah runtuh, fluktuasi energi di udara menjadi semakin hebat. Su Yuande segera memastikan bahwa tempat ini pastinya adalah tempat harta karun itu berada. Setelah diam-diam mengambil beberapa langkah ke depan, Su Yuande menemukan ada pintu hitam yang tampak megah di dinding yang runtuh. Tingginya 6 kaki dan lebar 10 kaki. Setelah melihat gerbang itu, Lin Long dan Lin Xien segera berjalan menuju gerbang itu. Sambil berpikir, Su Yuande segera melompat ke dalam lubang dan menyerang Lin Long dan Lin Xien. Harta karun itu kemungkinan besar ada di dalam, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua masuk. Saat dia bergegas, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah mereka berdua. Segera, energi dalam yang kuat segera menyerang dua orang di depannya. Awalnya, dia mengira oranya yang dalam akan mampu melukai mereka berdua. Siapa sangka di saat kritis ini, Lin Long akan langsung memblokir Lin Xien di belakangnya. Kemudian, nyala api emas segera muncul di tubuhnya dan menghalangi aura dalam yang kuat. Yang membuat Su Yuande semakin tercengang adalah Lin Long bahkan tidak mundur. Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah kimu yang dalam dibatasi? Bagaimana kamu bisa memblokir seranganku? Su Yuande berteriak tak percaya. Lin Xien, sebaliknya, menatap kosong ke arah mereka berdua. Dia tidak mengerti bagaimana Su Yuande dan Lin Long bisa menggunakan ki mereka yang dalam. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sama seperti token seribu cloud rune yang kamu aktifkan, kata Lin Long acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu tentang token seribu cloud rune? Su Yuande bahkan lebih terkejut lagi. Kita harus tahu bahwa token seribu awan rune hanya diketahui oleh beberapa orang di sekte penyaringan Yin. Mungkinkah kamu juga menggunakan token seribu cloud rune? Memikirkan sesuatu, Su Yuande segera berteriak lagi. Dia merasa ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal. Bagaimana menurutmu? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Wajah Su Yuande menjadi gelap saat dia segera mengaktifkan keterampilan bela dirinya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa bertarung dengan lawannya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Melihat Su Yuande menggunakan keterampilan bela diri lain untuk menyerangnya, Lin Long buru-buru mendorong Lin Xien menjauh dan menggunakan teknik tubuhnya untuk menahan serangan lawannya dengan paksa. Meskipun teknik tubuhnya membuat tubuhnya lebih tangguh, saat ini teknik tersebut terfokus pada pertahanan. Serangannya sangat lemah, jadi mustahil baginya untuk menyerang lawannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Namun, dia tidak khawatir dia akan terluka karena teknik tubuhnya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh lawannya, yang sebagian besar Ki mendalamnya dibatasi. Benar saja, setelah Su Yuande menamparnya lagi, Lin Long masih tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Ekspresi Su Yuande sedikit jelek, tapi dia tidak mempercayainya. Pada saat berikutnya, dia segera menamparnya lagi, dan kali ini, dia mengaktifkan semua Ki mendalam yang bisa dia aktifkan. Namun, seolah-olah Ki mendalamnya telah menghantam tembok yang sangat keras. Ia tidak bisa bergerak sama sekali. Secara umum, jika seseorang memblokir serangannya, mereka akan membalas apapun yang terjadi, apalagi Lin Long. Sebelum datang ke sini, Su Yuande memiliki pemahaman tertentu tentang Lin Long berdasarkan informasi yang diberikan Penatua Chang Yun kepadanya. Dia tahu bahwa Lin Long tidak hanya luar biasa di bidang alkimia, tetapi dia juga sangat kuat. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika orang seperti itu hanya bertahan dan tidak menyerang. Mungkinkah di bawah pembatasan seperti itu, Lin Long hanya bisa menyerang dan tidak bertahan? Pikiran Su Yuande dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, setelah mengamati api di tubuh Lin Long dengan cermat, dia akhirnya menyadari sesuatu yang mencuriga. Lin Long sama sekali tidak memiliki Ki yang mendalam pada dirinya. Namun, bagaimana dia bisa mengaktifkan api tanpa Ki yang mendalam? Su Yuande tidak bisa memikirkan hal ini, tapi dia menghela nafas lega karena Lin Long tidak akan bisa menyerangnya dengan cara ini. Sejenak keduanya menemui jalan buntu. Tiba-tiba, entah kenapa, pintu hitam itu terbuka dengan sendirinya. Mata Su Yuande melirik ke sekeliling, lalu dia melompat dan mengelilingi Lin Long dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar saja, Lin Long benar-benar tidak bisa menggunakan Ki yang mendalam. Hasil ini langsung membuat Su Yuande senang. Jika Lin Long bisa menggunakan Ki yang mendalam, dia tidak akan bisa mengelilinginya dengan mudah menggunakan teknik gerakannya. Su Yuande segera mengabaikan Lin Long dan Lin Xi'in dan mempercepat saat dia masuk ke dalam. Dia sekarang memiliki keunggulan dalam teknik gerakannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya. Lin Long mengerutkan kening dan dengan cepat memanggil Lin Xi'in saat mereka masuk ke pintu bersama-sama. Bagian dalam pintu tidak gelap gulita, tapi ada cahaya redup yang datang dari sana. Setelah masuk, mereka menemukan ada aula dengan keliling setidaknya 200 kaki di belakang pintu. Selain beberapa pilar, tidak ada apapun di aula itu. Dinding di sekelilingnya kosong, tidak ada petunjuk, dan tidak ada satu pintupun. Pada saat ini, Su Yuande seperti lalat tanpa kepala ketika dia berdiri di tengah aula dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Namun, pada saat ini, dinding di depan mereka tiba-tiba terbuka perlahan. Ketika mereka bertiga melihat situasi di depan mereka, mereka langsung terpanah karena di dalamnya terdapat sebuah gua yang sangat besar. Saking besarnya, mereka tidak dapat memperkirakan seberapa lebar, panjang, dan tingginya. Yang membuat mereka semakin tertekan adalah adanya jurang selebar setidaknya 300 kaki antara gua dan aula. Yang terpenting, jurang itu begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Hal ini segera membuat Lin Long, Su Yuande, dan Lin Xiin tertekan karena bahkan Su Yuande, yang bisa menggunakan ki yang mendalam, tidak bisa melompati jarak yang begitu jauh. Dengan kata lain, meskipun ada harta karun di dalam gua, mereka bertiga tidak bisa memasukinya. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk sampai ke sini, mereka bertiga tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Saat mereka sedang memikirkan cara menyeberangi jurang dan memasuki gua di dalamnya, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Mereka bertiga mendonga dan melihat seekor binatang buas dengan sepasang sayap besar terbang ke arah mereka dan dengan cepat mendarat di ruang kosong di depan mereka. Binatang buas itu membuka sepasang mata seperti lentera dan melihatnya, tapi dia tidak berniat menyerang mereka bertiga. Mungkinkah binatang buas ini adalah alat mereka untuk menyeberangi jurang? Mereka bertiga memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Di antara mereka, Su Yuande, yang bisa menggunakan ki mendalam, adalah yang tercepat. Dia segera bergerak dan langsung terbang menuju binatang buas itu. Ketika dia berada sekitar 3 meter dari binatang buas itu, binatang buas itu masih tidak bergerak. Hal ini membuat hati Su Yuande sangat gembira. Dia segera melompat dan mendarat di punggung binatang buas itu. Siapa sangka pada saat ini, binatang buas itu mengepakkan sayapnya dan mengejutkan Su Yuande. Dia langsung dipukul dan terguling ke samping. Untungnya, binatang buas itu tidak menamparkan jurang tersebut, jika tidak, dia tidak mungkin bisa selamat. Situasi berbahaya ini sangat menakutkan Su Yuande hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Setelah tamparan ini, binatang buas itu tidak terus menyerang. Sebaliknya, ia tetap berada di tempat yang sama dan menatap mereka bertiga. Setelah tamparan itu, Su Yuande tidak berani bertindak gegabuh. Dia tak berdaya tetap di tempatnya dan menyaksikan apa yang akan dilakukan binatang buas itu. Suamiku, apa yang sedang dilakukan binatang buas ini? Lin Xiin memandang Lin Long dan bertanya. Dia juga tidak mengerti apa yang akan dilakukan binatang buas itu. Mungkin dia menginginkan sesuatu, dan hanya jika kita bisa mengambil benda itu, dia akan membiarkan kita lewat, kata Lin Long sambil tersenyum. Apakah begitu? Lin Xiin memandang binatang buas itu dengan tidak percaya. Su Yuande menganggup pada dirinya sendiri karena situasi di depannya tampak seperti itu. Namun, apa sebenarnya yang diinginkan oleh binatang buas aneh ini? Meskipun Su Yuande telah membaca banyak hal, dia belum pernah melihat binatang buas yang begitu ganas. Kelihatannya seperti beberapa burung, tapi berbeda dari burung manapun yang dia kenal. Mungkin ia ingin sesuatu untuk dimakan. Memikirkan hal ini, Su Yuande segera mengambil jatah kering dan melemparkannya ke binatang buas itu. Tidak hanya itu, saat ransung kering itu terbang ke udara, ia langsung ditampar oleh binatang buas itu. Tak hanya itu, ia juga mendesis ke arahnya sehingga menimbulkan keringat dingin di punggungnya. sehingga menimbulkan keringat dingin di punggungnya.